MC dan moderator hari ini. Kita saat ini berada pada era Internet of Things, IoT, atau lebih spesifik lagi ada industrial IoT atau IIoT disebutnya. Lalu kita juga kenal istilah CPS, Cyber Physical System, di mana irisan dari seluruh hal itu kita kenal secara spesifik sebagai Industry 4.0. Ini tentu akan memberikan tantangan terhadap proses fasilitas instrumentasi di dalamnya untuk bisa beroperasi tentu secara aman dan tentunya identifikasi hazard harus lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan Industry 4.0. Di tengah-tengah kita sudah hadir para pembicara handal, Bapak Insinyur Andrea Julianto PhD, SMI Triple E, dan Insinyur Muhammad Triandi Anindika Yudi yang akan memberikan papanan tentang apa itu proses safety 4.0 dan rules instrumentation and control system pada proses safety upstream oil and gas facility. Baik, sebelumnya kita akan dengarkan dahulu opening speech dari Ketua Kelompok Keahlian Instrumentasi dan Kontrol ITB. Telah hadir Bapak Profesor Dr. Engjul Yunasuddin Nazaruddin. Selamat pagi Bapak. Oke, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Saya persilakan Bapak untuk memulai. Baik, terima kasih Mas Andri. Perkenalkan saya Bina Saruddin. Saya kebetulan Ketua Kelompok Instrumentasi dan Kontrol. Pagi ini kita akan mendengarkan suatu talk yang menarik yang berjudul Proses Safety 4.0 atau PROSOM yang akan dibawakan oleh Pak Endra dari Kelompok Kami dan juga Mas Rian Nidika Yudi. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri apa yang kami telah lakukan di Kelompok Instrumentasi dan Kontrol karena memang Kelompok ini adalah banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkenal di proses kontrol at least. Jadi izinkan saya untuk presentasinya, share screen. Oke. 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 Baik, screennya bisa dilihat. Halo. Sudah ya. Jadi kami bekerjasama dengan IEEE, tadi sudah disebutkan, juga dengan Sefront. Saya kira ini busan yang sering bekerjasama. terakhir ke Pus Sefront berapa ya, 10 tahun yang telah kembali ke sana. Masih jalannya jelek. Sekarang saya dengar sudah baik. Baik, Kelompok Kami adalah Instrumentasi dan Kontrol. Ini juga mendukung kegiatan ini. Jadi Kelompok Instrumentasi dan Kontrol atau Kelompok Instrumentasi dan Kontrol ini ada kurang lebih dari satu dari ratus puluhan lebih kelompok keahlian di ITB. Jadi di ITB itu adalah basisnya yang terkait dengan kerjasama luar, kerjasama riset, dan lain sebagainya itu disebut dengan Research Group atau Kelompok Keahlian. Jadi saya kebetulan menjadi ketua kelompok ini dan saya akan share sedikit apa yang kita lakukan di kelompok ini dan kenapa namanya Instrumentasi dan Kontrol dan kenapa ditanya dengan topik dari workshop virtual hari ini. Jadi ya kenapa jadi ada garis-garisnya ya? Wah, saya nggak tahu nih garisnya. Garis-garisnya kelihatan? Mestinya nggak ada garis-garisnya. Terlihat Pak, sebentar. Kita coba hapus ya. Untuk peserta tolong jangan coret-coret ya, jangan anotet di sini ya. Terima kasih. Ada garis-garisnya. Kenapa ya? Oke. Baik, terima kasih. Jadi kenapa kelompok Instrumentasi dan Kontrol? Sedikit profil Instrumentasi dan Kontrol. Jadi kami studiakan jumlah setap pengajar, penelitian arti dalam bidang berkarya melakukan berbagai kegiatan, pengembangan, dan penerapan bidang Instrumentasi dan Kontrol untuk berbagai termasuk teknologi terkini, Artificial Intelligence, Cyber Physical System, Internet of Things, Industry 4.0, System and Advanced Control, Instrumentasi, pencitraan, tomografi, pengukuran berbasis sinyal dan citra, pengukuran non-destructive untuk aplikasi industri medik dan ilmu hayati. Jadi kalau tadi disebutkan oleh Mas Andri, ada beberapa jargon yang disebutkan yang terkait dengan topik dari workshop ini. Oke. Jadi kenapa Instrumentasi dan Kontrol ini menjadi hal yang penting? Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, kita banyak sekali fisikal fenomena yang kita bisa ukur. mungkin lebih 40 fisikal fenomena yang kita bisa ukur dan kita bisa analisis, kita bisa kemudian melakukan identification, modeling, control optimization, dan lain sebagainya. Jadi dari fisikal fenomena yang kita lakukan yang kita ada di sekilin-sekilin itu kita bisa mengukur, kemudian kita bisa mengubungkan dalam bentuk data dan lain sebagainya. Kemudian kita proses dan melakukan transportasi dan seterusnya. Dan hasil-hasilnya bisa ditampilkan dalam bentuk image, dalam bentuk citra, bisa dalam graphics, bisa dalam numerical method, data, dan lain sebagainya untuk kemudian melakukan proses seperti ini. Dan ini kemudian bisa dibawa lebih tinggi lagi dalam hal yang terkait dengan business, management, dan policy. Misalnya di dalam suatu plan itu bisa dikaitkan dengan bagaimana hubungan dengan industrial process data dan lain sebagainya. Baik, jadi itu yang kami lakukan kalau kita bicara instrumentasi dan kontrol, hampir semua bidang itu pasti menggunakan instrumentasi paling tidak dan kontrol. Jadi dalam ini adalah roadmap kami. Kalau kita lihat ini adalah bidang aplikasinya saja hampir semua pasti menggunakan instrumentasi dan kontrol, material maju, defense, kemudian TIK pasti, kemudian kesehatan dan obat, transportasi, maritime, process, manufacture, itu pasti ada instrumentasi dan kontrolnya. Kemudian ini juga penanggungan bencana juga termasuk. Kemudian pangan dan pertanian sekarang sudah mulai dengan menggunakan instrumentasi kontrol yang canggih-canggih, yang advance, intelligent control, dan lain sebagainya, energi pasti. Jadi kalau kita lihat hampir semua ini yang kita lihat bagaimana bidang-bidang ini pasti menggunakan instrumentasi dan kontrol. Dan ini adalah lab-labnya dan juga bidang-bidang yang lebih spesifik lagi. Oke, jadi ini roadmap kalau kita lihat hampir semua bidang. Nah ini adalah workshop ini kurang lebih menyangkut dengan instrumentasi dan kontrol di industri, kemudian juga signalling kontrol kontrol informasi cyber physical system AI machine learning big data analytics kalau kita lihat nanti ini adalah apa mestinya proses safety ini syarat dengan teknologi digital IT IoT digital machine learning data analytics dan sebagainya. Jadi memang itu termasuk dalam bidang yang kami tekuni. Inilah beberapa contoh yang terkait dengan instrumentasi dan kontrol beberapa yang sudah kami kerjakan kerjasama dan lain sebagainya. Misalnya kami sedang banyak bekerjasama dengan bidang perkeratapian dan juga dengan autonomous car dan industrial process control sudah sejak 30 tahun yang lalu. Dalam bidang medik kesehatan sekarang banyak di dalam pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan medik ini adalah orangnya ada 14 orang kurang lebih saya kebutuhan ketua ada Pak Deddy Pak Tanto dan seterusnya. Ini Pak Andrew juga termasuk dalam kelompok kami. Jadi Pak Andrew ini salah satunya kemudian dan lain-lain. Oke kemudian untuk menangani sebenarnya bidang yang sangat banyak tadi dalam roadmap kami itu masih kurang sebenarnya. Jadi kita punya 7 lab sampai saat ini Light Rotorium Instrumentation System Control and Decision System sebenarnya ini bahasa Indonesia-nya kemudian kebetulan diketuai oleh saya kemudian Laser Optics and Image Analysis Duo Endang kemudian Industrial Instrumentation PAP dan Sergar kemudian Instrumentasi Penceritaan Ultrasonik AI Control and Automation Otomasi Cerdas PE Endro kemudian Medical Instrumentation Pasal Pre dan Autonomous System Pak Augie jadi ini semua lab menunjang roadmap yang kita lakukan masih banyak keterbatasan orang jadi kita masih melakukan hal-hal yang ini karena ini kaitannya dengan industrial system business control atau industrial process saya akan memperlihatkan kira-kira apa yang kita punya dan fasilitas apa saja yang kita punya di teknifisika atau di kelompok kami jadi saya kira kita menurutkan suatu institusi yang pertama kali punya DCS sekitar tahun 90-an kalau tidak salah kami mempunyai 4 unit distributed control system 2 unit Sintum VP Yokogawa CS3000 Yokogawa dan V Visceral Small jadi kami punya 4 distributed control system ada PLC Alan Bradley Snyder Yokogawa Omron Simmons dan bahkan kami akan mendapat sumbangan dari Mitsubishi kemudian juga Smallfield Batch Foundation kemudian punya peralatan peralatan labs yang menunjang kegiatan ini industrial process management control industrial automation industrial networking advanced process control system automation technology safety system and metering system oke nanti saya tunjukkan bahwa minggu depan kita akan juga punya workshop metering system transfer ini kurang lebih fasilitas lainnya kita punya tadi beberapa contoh saja jadi kalau ingin berkumbung ke lab atau ingin melanjutkan studi jadi nanti kita bisa lihat ada program program magister instrumentation and control yang bisa diikuti oleh peserta yang berminat untuk memperdalam mengenai instrumentation and control dan ini beberapa proses lain yang ada di lab kami dari sekian lab tadi ini beberapa yang mungkin bisa ditunjukkan karena cukup banyak oke disamping itu juga kami punya software beberapa software-software yang biasa kemudian kami juga wonderware punya PC cuman ini perlu di update ya lalu software SMOKE AIDA RTE Statistic Process Control NPC dan lain sebagainya jadi kami disupport oleh beberapa di luar yang melakukan kerjasama Yokogawa misalnya support juga dalam training kemudian memberikan peralatan kemudian juga komponen-komponen yang kami perlukan ini beberapa contoh kerjasama yang sudah pernah dilakukan at least sejak tahun 90 30 tahun yang lalu jadi ini teman-teman yang terlibat dari mulai yang saya juga masih hidup kemudian ini beberapa perusahaan yang mungkin namanya sudah berganti kali ya tapi masih exist jadi ini masih banyak lagi dari tahun 90-an kami sering ke Kalimantan ke mana namanya ke Sumatera dan lain sebagainya baik jadi jam terbang kami dalam bidang industrial proses kontrol lumayan tinggi ini adalah beberapa contoh-contoh saja bidang kami juga punya lab kalibrasi misalnya ini yang kami punya di Denik Viska oh ya kami juga punya workshop series virtual workshop series ini yang dilakukan oleh kelompok kami kelompok kalian instrumentasi dan kontrol sampai saat ini ada 6 dan pertama kali juga diberikan oleh Pak Endro sendiri judulnya artificial intelligence and control yang pertama banyak hal yang menarik disampaikan bagaimana pengguna intelligence dikontrol kemudian apa namanya yang kedua ini workshop yang kedua current application of non-contact infrared temperature measurements from thermal method gun to intelligent thermal imager yang diberikan oleh Profesor Deddy dan Dr. Sprianto dari kelompok kami ini yang terkait dengan measurements dan infrared measurement yang sekarang sedang banyak dibicarakan kemudian ini yang kedua tadi yang ketiga adalah yang terkait dengan desain dan pemilihan instrumentasi di industri popuk dan petropimia saya waktu itu ikut memberikan dan juga dengan Pak Setriano Groho pada waktu itu adalah Direktur Teknik Pengembangan PT PKT jadi ini yang terkait dengan instrumentasi di industri process kemudian kemudian apa namanya yang keempat adalah workshop yang terkait dengan autonomous car design experiments and implementation waktu itu diberikan oleh saya juga Pak Augie Pak Henry juga terlibat jadi bagaimana kami ini sekarang sedang terlibat dalam pengembangan kendaraan otonom saya juga termasuk dalam tim di kementerian perhubungan yang sedang menyusun peraturan aturan atau studi yang terkait penggunaan autonomous car di Ibu Kota Negara Baru jadi di Ibu Kota Negara Baru yang didesain di Kalimantan itu rencananya di ring pertama itu akan menggunakan kendaraan otonom kendaraan berbasis listrik mudah-mudahan tahun 2025 katanya 2026 dan seterusnya itu akan mulai berkaitan mudah-mudahan karena ada pandemik ini mungkin agak bergeser sedikit oke ini adalah contohnya dimana kami menggunakan kendaraan kecil autonomous car golf cart itu kita buat dia jalan sendiri dengan banyak semua ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk bisa menjalan kendaraan ini untuk mapping planning autonomous perception trajectory planning dan lain sebagainya kalau kita lihat ini semua ilmu dan teknologi dipakai di sini sensors actuators electronic instrumentation control state estimation AI IT optimization image and signal processing mechanical engineering dan lain sebagainya jadi menarik disamping dengan proses control yang juga menarik termasuk proses safety yang nanti akan dibawakan oleh Pak Andrew dan Pak Rian di Nindika oke beberapa hal yang tadi terkait dengan autonomous system autonomous car atau vehicle termasuk juga dengan intelligent transportation system dibahas pada ini kemudian juga banyak hal yang dibahas ya kemudian yang virtual workshop kelima ini membahas mengenai the role of competition engineering to support precision medicine in the future Pak Naren Kurnia dan Pak Suprianto ini pada dua minggu yang lalu kalau masalah ya terkait dengan precision medicine in the future yang ke-6 adalah yang terkait dengan multi-dimensional optical sensing and imaging system ini baru minggu lalu dibawakan oleh Pak Taufik Bujanarko salah satu alumni yang bekerja di suatu perusahaan di Cambridge UK kemudian Ibu Febi dan Ibu Naila jadi banyak menarik yang disampaikan pada saat itu dari mulai implementasi dan ilmunya sedikit nah ini yang menarik beberapa kali oke wah hilang ya yang virtual workshop yang ke-7 itu nanti minggu depan yang terkait dengan apa namanya metering system jadi kalau bagi yang berminat untuk mengetahui lebih banyak silahkan daftar untuk ikut virtual workshop ini yang terakhir mungkin ini sedikit saja kalau misalnya kami juga mengelola apa yang disebut tentang program magister instrumentation and control ini sudah berjalan 30 tahun juga banyak sekali lulusannya yang bekerja di luar di industri di music process lain-lain sebagainya satu-satunya program magister dalam bidang instrumentasi dan control yang ada di Indonesia mungkin juga di Asia Tenggara jadi banyak yang bisa dipelajari mungkin juga ini salah satunya kalau nggak salah Mas Andri ini juga lulusan dari sini dan tim dari kelompok keahlian kami semuanya mengajar dalam bidang instrumentation dan control magister ini bagi yang tertarik silahkan kontak di nomor ini bisa kontak ke saya dengan WA itu atau juga bisa kontak Pak Julianto langsung jadi menarik sekali kalau ingin mempedalam mengenai industrial process control dan lain sebagainya saya kira itu sedikit pengenalan dari saya mengenai instrumentation and control akan dibawakan hari ini akan dibawakan oleh orang-orang yang berpengalaman Pak Endro Pak Mas Riyandi Mika Yudi saya enggak mas Riyandi kalau nggak salah kemudian saya kira itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Mas Andri baik terima kasih Pak Profesor Yulio Nazuin baik langsung saja kita simak paparan pertama ini dari Bapak Insinyur Andrea Julianto PhD SMI EEE beliau ini adalah Head of Artificial Intelligence Control and Automation Laboratory IICA termasuk dalam kelompok keahlian instrumentasi dan kontrol ITB dan juga senior member IEEE New York USA beliau merupakan lulusan dari teknik fisika dan juga meraih PhD di Australian National University Canberra jadi langsung saja kita simak paparan dari Bapak Andrea Julianto Bapak Andrea Juliantos selamat pagi Bapak terima kasih waktu yang di baik baik saya persilahkan Pak terima kasih waktu terjadi oke jadi selamat bapak ibu semua salam sejahtera bagi kita semua selamat datang di acara workshop ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan memberikan topik introduction to process safety 4.0 pada acara yang diselenggarkan oleh IEEE Indonesia Instrumentation and Measurement Society dan Information Theory Society John Chapter kerjasama dengan IEEE Indonesia Vehicular Technology Society dan Intelligent Transportation System Society John Chapter kelompok keahlian instrumentasi dan kontrol kontrol teknologi industri ITB nah sebagai perkenalan IEEE merupakan suatu organisasi dunia di New York Amerika dengan moto IEEE adalah Advancing Technology for Humanity dan saat ini hanya mencakup seluruh dunia yang dibagi menjadi region kita bisa melihat peta ini region 1 dan 6 terus di E kemudian 7 di Kanada kemudian 8 ini adalah Eropa dan sampai ke Afrika region 9 adalah Amerika Selatan dan region 10 Asia Pasifik dan Indonesia itu berada di region sekilas sekilas mohon maaf Pak Endra tidak ada suaranya mungkin di unmute dulu oke maaf ya kelihatan sudah kelihatan ya oke jadi ini adalah tadi ini untuk yang Instrumentation and Information Society kemudian ini adalah yang Society untuk Information Theory jadi yang tertarik lebih lanjut untuk bergabung di IEEE dan di Society ini bisa melihat di website yang terkait di IEEE.org baik sekarang saya mau mulai ke topiknya jadi kita melihat suatu istilah yang seringkali mungkin akan sering kita dengar diberita kalau kita melihat adanya suatu kecelakaan di industri itu diakibatkan karena adanya katastrophic release itu terjadi karena adanya suatu emisi tidak terkontrol yang sangat besar atau karena ada api atau karena ada ledakan dan biasanya untuk terjadinya kecelakaan ini biasanya melibatkan satu atau lebih dari bahan kimia yang sangat berbahaya dan juga mengakibatkan suatu bahaya yang serius ke pekerja di lokasi pabrik tersebut di mana highly hazardous chemical adalah merupakan substan yang processing yang toxic reaktif atau flammable atau memiliki sifat-sifat yang eksplosif yang seperti dispensifikasi oleh seksion 1910.119 A1 terkait dengan masalah untuk memperkecil risiko daripada highly hazardous chemical ini maka banyak industri biasanya merupakan namanya proses safety management di mana proses itu adalah dikenal sebagai suatu aktivitas-aktivitas yang melibatkan suatu bahan kimia berbahaya yang sangat berbahaya mencakup penggunaannya penyimpanannya pembuatannya penanganannya atau pergerakan di dalam pabrik bahan-bahan kimia tersebut atau kombinasi dari aktivitas tersebut dan juga grup-grup dari vessel yang terasa interkoneksi dan juga several terpisah yang terlokasi pada suatu kebahan kimia yang berbahaya yang sangat berbahaya yang dapat memiliki kemampuan untuk melakukan release dan semua bagian dari pada di industri yang disebut sebagai single process dalam melakukan proses safety dan risk management biasanya dibagi menjadi empat area fokus yaitu bisa dilihat di gambar ini yang dibilangkan dalam bentuk diagram swiss atau keju swiss yaitu merupakan sesuatu yang biasa dilakukan di area PSM untuk menangani proses safety yaitu ada proses safety leadership risk identification and assessment risk management kemudian juga review dan improvement di mana proses safety and risk management adalah aplikasi dari sistem management untuk identifikasi memahami dan untuk menjaga suatu kebakaran ledakan atau pelepasan material beracun atau berbahaya yang bisa menuju ke fatality atau multiple loss dari kasus work tree nah ini adalah pilar daripada proses safety management tadi secara detail ini elemennya jadi saya lompat saja karena waktu yang singkat sehingga bisa memungkinkan nanti Pak Ariandi menceritakan lebih banyak nah tentang apa itu proses safety 4.0 sesuai dengan judul daripada workshopnya jadi kita sudah melihat bahwa industri 4.0 akan memberikan perubahan dalam proses dan juga life science industries di masa-masa yang akan datang dan pesan kunci daripada para pembicara di pertemuan proses safety bahwa tantangannya akan selalu ada meskipun sudah menggunakan industri 4.0 terkait dengan ada terlibatnya teknologi-teknologi dalam industri 4.0 dan juga terlibatnya faktor-faktor manusia yang tetap terus-menerus dibutuhkan nah ini sehingga memerlukan konsep baru dari proses safety 4.0 nah ini beberapa apa ya beberapa pandangan atau beberapa diskusi yang muncul yaitu adanya apakah lokasi pabrik memiliki lapis-lapis proteksi disana untuk memproteksi terhadap adanya risiko-risiko baru yang muncul dalam industri desain industri 4.0 juga eksiden-eksiden dapat masih terjadi meskipun setelah dilakukan quantitative risk assessment URA atau hazard assessment dan juga HSE mencari jaminan bahwa saya tahu apa yang akan terjadi salah dan apa yang ada untuk mencegah dia menjadi berakibat fatal dan jaminan apa yang bisa diberikan bahwa operator bisa memberikan sistem tadi bekerja dan di isu di tahun 2020 adalah menjadi topi-topi kunci fokus daripada HSE inspection yang mencakup pressure vessel PED atau pressure equipment directive dan juga ATEX atmosphere explosive simple nah kemudian ada juga yang menyatakan bahwa dapatkah digital teknologi meningkatkan proses safety yaitu adalah dengan otomasi yang menjadi lebih baik menawarkan suatu perbaikan safety yang lebih signifikan namun sebelum kita bisa mengkonekkan segalanya bersama-sama kita juga harus melupi before we live dan juga kemungkinan yang terjadi sebelumnya sebelum kita menuju ke depan dan ada juga beberapa suatu rangka manajemen risiko yang lebih komprehensif yang baru dan juga tersedia untuk cyber security jadi sebelum memulai pada suatu proses pengkoneksian sistem yang kritikal kita harus juga mempertimbangkan apakah kita membutuhkan semua konektivitas tersebut di dalam hal yang pertama menjadi pertimbangan kemudian juga terkait dengan human faktor di industri 4.0 proses safety management analisis dari kejadian-kejadian berbahaya dan loss containment insiden pada koma menetapkan dan juga membuka suatu kasus-kasus yang luas adanya hubungan dengan faktor manusia dan ini mencakup adalah operasi yang buruk dan prosedur maintenance yang buruk juga dan juga risk assessment yang tidak cukup daripada proses plan yang buruk itu menjadi bagian dari faktor-faktor yang lainnya dan juga proses safety melihat bahwa dengan faktor manusia secara khusus komah menetapkan bisa membawa menuju simpat kosong memberikan hasil yang lebih maju dan juga proses safety profesional dan individu yang terlibat dalam hasad analisis akan mendapatkan benefit yang luar biasa dari training dalam human dan behavioral sciences kemudian kemudian ada pendapat lainnya jangan mengasumsikan bahwa ventilasi adalah sama efektifnya di dalam setiap bagian di ruangan ada kemudian ada dashboard di mana pergerakan udara adalah buruk dan risiko daripada asbias sansun adalah lebih tinggi dan juga jangan percaya bahwa oxygen deprescent sensor untuk mendeteksi toksis gas release toksis gas gas-gas toksis adalah sangat berbahaya pada level yang jauh di bawah daripada sensor alert level dan juga jika suatu ruangan adalah tergantung pada suatu ventilasi tertentu laju ventilasi tertentu untuk suatu laju pendilusian gas sedikit yang cukup menjamin menjamin bahwa rasionalnya adalah sudah tertangkap dan terdokumentasi secara aman sehingga lajunya tidak secara tidak terduga itu bisa direduksi di masa yang akan datang itu adalah beberapa hal yang menjadi perhatian bagi orang-orang di proses safety terkait dengan industri 4.0 dan kemudian tentang safety sendiri itu adalah kalau kita mengacu ke Henry's Triangle Fundamental Safety dari satu kejadian major injury itu sebetulnya adalah merupakan suatu runutan dari banyak kejadian minor injury dan near misses nah yang jadi masalah adalah apa bahwa kebanyakan pada kasus near miss yang jumlahnya banyak itu seringkali tidak terlaporkan dengan baik kemudian juga deteksi dan counter measure yang dibutuhkan secara regular untuk menghindari minor dan major injury itu juga kurang terdokumentasi dengan baik dan di industri 4.0 kita melihat ada banyak sekali pilar teknologi ada terakhir ada 11 pilar teknologi yang itu bisa menjadi manfaat untuk membantu dalam meningkatkan proses safety dan terkait dengan safety dan industri 4.0 dikatakan bahwa industri 4.0 memberikan opportunity untuk mengkonversi kondisi-kondisi ideal yang tercakup dalam safety manual untuk bisa dieksekusikan di dalam soft floor dengan menggunakan tiga innovative teknologi seperti IOT Industrial Internet of Things ML Machine Learning dan Big Data and Advanced Analytics Nah ini satu bulan yang lalu IEEE Indonesia Instrumentation Management Society dan Information Theory Society juga mengadakan workshop Big Data and Advanced Analytics dengan peserta yang sangat banyak sekali 1.000 di Zoom dan 2.500 di YouTube dengan mengkombinasikan teknologi-nologi ini maka akan ada suatu tool sistematik untuk mengamati dan mengumpulkan berbagai data di software dan kemudian membuat suatu konklusi yang bermakna secara terus menerus untuk meningkatkan safety dengan metodologi diperlihatkan pada gambar ini yang pertama adalah melakukan data capture dengan menerima data dari software dengan bantuan sensor wearable device IMU kamera dan MIS PLC DCS dan sebagainya masuk kedua adalah melakukan safety and risk assessment menentukan safety dan hazard atau risk condition atau dari software pada berbagai level plan level workstation level operator level kemudian masuk ke tahap tiga menentukan the best counter measure leverage the data rule engine dan machine learning untuk menentukan best counter measure kemudian habis itu masuk ke tahap berikutnya keempat yaitu take action to prevent hazard and alert system will either alert concern person or directly take action like switch on off or adjust a machine without human supervision dan langkah kelima itu adalah predicting potential hazard leverage machine learning and risk assessment data to predict hazard and continuously fit the ML model without push to determine the effectiveness of action and condition and improve dengan melakukan lima step dalam metodologi ini menggunakan industri 4.0 diharapkan akan dihasilkan zero accident nah ini adalah contoh bagaimana kejadian di deep water horizon ini sangat terkenal dan ini menunjukkan switch modelnya dimana ini adalah menimbulkan suatu risiko lingkungan yang luar biasa di teluk meksiko nah ini diberikan model switch jisnya nah dengan 4.0 opportunity di process safety 4.0 opportunity bisa didapatkan better data monitoring dan integrity akan memungkinkan panduan keputusan yang lebih baik to not initiate a startup jadi ini terjadi karena adanya beberapa yang belum siap kemudian sudah dilakukan startup sehingga dengan banyaknya data yang masuk yang sudah ada nah itu bisa dilakukan analisa nah sehingga bisa diakses apakah startup bisa dilakukan ya karena biasanya di proses safety pada startup dan shutdown adalah suatu pada proses dimana dilakukan secara manual nah sehingga punya sekali peralatan-peralatan safety yang belum siap untuk bekerja nah sehingga ini big industri 4.0 dengan IOT mesin learning dan big data analitik bisa membantu untuk memberikan keputusannya atau tidak untuk dilakukan startup nah ini juga industri 4.0 bisa membantu dalam melakukan botai analisis dalam industri 4.0 sehingga kita nanti akan punya suatu konsep baru namanya learning protection layer yang bisa men-trigger suatu model base alarm dari hubungan antara multiple parameter dan akan memberikan suatu sistem advance warning yang lebih lama dimana industri 4.0 disini adalah sangat berperan dalam mengintegrasikan sensor-sensor yang informasi dari sensor-sensor yang ada dimana disini sistem akan memonitor critical parameter dalam multiple definition secara real-time pada dashboard kemudian sharing data-data parameter tadi key stakeholder memberikan early warning dan melacak aksi untuk melakukan para itu analisis dan kemudian juga dalam proses safety design 4.0 data dari proses historian laboratory information management system DCS PLC MAS ERP maintenance atau database lainnya yang sudah dikembangkan selama industri 3.0 dan sudah banyak terpasang di industri itu bisa akan dilakukan integrasi sehingga ini akan memberikan suatu informasi yang lengkap tadi sehingga bisa dilakukan analisis sehingga dengan industri 4.0 akan dilakukan integrasi dari semua data-data yang ada tadi dan juga data-data yang akan datang sebagai sumber untuk meng-create suatu sistem proteksi yang merupakan dan sehingga kita bisa mendesain suatu proses safety analitik umbrella yang akan memberikan definisi baru dalam proses safety di industri dan ini adalah beberapa hal terkait secara basic daripada proses safety yang melibatkan proses hasrat analisis nanti akan dijelaskan secara detail oleh pembicara berikutnya dan secara konsep proses hasrat analisis adalah mendefinisikan workspace work scope kemudian sistem description melakukan hasrat identification hasrat analisis setelah itu melakukan risk assessment kemudian melakukan hasrat control melakukan verifikasi dari kontrol dan jika risiko yang ada bisa diterima maka dokumentasi kemudian dilakukan review kalau ternyata risiko yang dihasilkan tidak bisa diterima perlu dimodifikasi sistemnya kemudian dilakukan langkah ulang ini ini lagi rara proses dalam konsep hasrat proses hasrat analisis metodanya bisa menggunakan what if checklist what if checklist hasrat fmea fault analysis dan juga metode equivalent yang appropriate ini adalah untuk melakukan menentukan dan mengevaluasi hasrat nah ini adalah beberapa rangkuman dari kecocokan dari metoda dalam proses hasrat analisis bisa dilihat di sini misalkan hasrat itu adalah tidak sesuai not suitable untuk konsep dan proses dia sangat sesuai untuk melakukan hasrat identification di design commissioning operation modification dan decommunitioning dan metoda lainnya bisa dilihat di tabel ini kemudian ini juga terkait dengan step dalam hasrat evaluation process kita lihat di sini hasrat itu adalah sebagai primary purpose untuk identifikasi hasrat tetapi hanya memberikan konteks saja untuk mengalakan estimasi worst case consequences dan metoda lainnya bisa dilihat di tabel ini nah kemudian terkait dengan untuk merancang dari khas PHH menjadi safety integrity level yang akan jelaskan oleh detail pembicaraan berikutnya ada dua standar yang ada saat ini yaitu IEC 61508 dan IEC 61511 yang merupakan modifikasi dari ANSI ISA 84 tahun 2004 sebelah kiri ini memperlihatkan konsep safety life cycle dari IEC 61511 dan sebelah kanannya adalah konsep safety life cycle mengacu ke ISA 84 nah kemudian apa itu safety instrumented system nanti juga akan dijelaskan di pembicaraan berikutnya sehingga untuk mempersingkat waktu saya lompat saja jadi dalam melakukan safety kita harus mengintegrasikan beberapa standar contohnya NFPA IPI SMA boiler code ISO IC books dengan standar untuk functional safety yaitu ISA 84 IEC 61508 dan IEC 61511 nah ini adalah standar dari IEC dan ISA yaitu IEC 61508 adalah functional safety safety related system kemudian 61511 adalah functional safety safety instrumented system untuk proses industri sektor dan ISA 84 adalah functional safety safety instrumented system untuk proses industri sektor dengan konsep menggunakan safety life cycle bisa diperlihatkan di grafik ini nah kemudian nanti kita gunakan konsep SEAL safety level dari 1 sampai 4 dengan melakukan descensif kemudian di approve setelah itu dilakukan maintenance dan juga audit dan kemudian yang menjadi hal penting adalah adanya management of change di dalam industri tadi untuk memonitor perubahan ke SIS yang mungkin mempengaruhi SIL yang sudah ditentukan nah secara kesimpulan bahwa dengan adanya industri 4.0 dengan digital high reliability organization yang melibatkan industri 4.0 maka proses safety adalah cocok untuk digunakan dalam prinsip-prinsip desain daripada 4.0 dan isu-isu yang terkait yang ditemukan dalam swissive model dan akan bisa dilakukan reduksi risiko daripada insiden yang utama dan kemudian proses safety 4.0 akan menjadi data oriented kemudian dipacu oleh risk awareness fokus pada akumulasi knowledge kemudian menangkap early warning signal lebih cepat belajar dari insiden dan plan yang lain juga memiliki disiplin untuk hard cutting kernels dan juga menggunakan data driven operation guidance karena ini adalah kekuatan daripada industri 4.0 di mana semua data sekarang telah terkoneksi tetapi tadi ada pesan utama bahwa harus hati-hati dan harus tentukan dari awal apakah semuanya harus terkoneksi karena ini juga akan memiliki suatu risiko yang lainnya terkait dengan cyber security jadi presentasi saya sampai di sini terima kasih atas perhatiannya nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator baik terima kasih sekali Pak Andrea Jilianto yang telah memberi penjelasan umum proses safety 4.0 bila bapak ibu ada pertanyaan sudah boleh dituliskan nantinya di kolom chat nanti tuliskan nama dan pertanyaannya spesifik ditujukan kepada pebicara siapa baik selanjutnya mari kita dengarkan paparan dari Bapak Insinyur Muhammad Triandi Anindika Yudi oke terima kasih Mas Andri saya izin share screen sebentar Pak ini saya kenalin dulu ya oke saya juga alihkan perkenalan iya mau dikenalin sendiri gitu ya saya bacakan dulu deh saya bacakan dulu deh Kang saat ini beliau ini adalah Surface Facility Engineer di PT Cepron merupakan tulisan teknik fisika ITB dan Master Mechanical Engineer di UGM pernah meraih 16 Cepron Role Model Awards dan 9 Cepron Thank You Awards untuk outstanding performance in supporting Cepron Indonesia Upstream Operation beliau juga merupakan Hassof Facilitator Operational Learning Facilitator dan yang unik ternyata beliau ini pernah jadi abang Jakarta ya Kang luar biasa baik sekarang mari kita langsung saja dengarkan paparan dari Kang Insinyur Mohamad Lian Dian Dika Yudi terima kasih banyak Mas Andri Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selamat pagi kawan-kawan terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya disini kita belajar bareng ya karena saya juga sebenarnya masih baru di proses safety cuma saya seperti yang tadi disebutkan sama Mas Andri saya lulusan teknik fisika jadi saya cukup familiar dengan instrumentasi dan kontrol dan bagaimana instrumentasi dan kontrol ini memiliki peran dalam proses safety oke bentar ya ini saya mulai dulu slide-nya sudah kelihatan slide sudah sudah saya masih nge-lag oke sorry ini saya lokasi di hutan jadi kadang sinya hilang-hilang timbul moga aja ini aman ya oke sorry ini kenapa oke ini sedikit perkenalan lagi tentang saya jadi saya sebenarnya di proses safety baru dua tahun sebelumnya saya megang project dan sempat di reliability untuk proses safety exposure tadi ya Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk facilitate HAZOP ada lima HAZOP yang saya lead kemudian kita punya yang namanya operational learning ini adalah suatu metode baru dimana kita melakukan root cause analisis terhadap proses safety atau safety related event dengan pendekatan human factors jadi kita menganalisa dari sisi bagaimana manusia ber ini ya apa namanya bagaimana manusia itu bereaksi atau merespons terhadap suatu kejadian sehingga dari situ kita bisa dapat the real root cause karena kalau dalam root cause analisis yang biasa biasanya itu ada faktor-faktor yang terkait human yang tidak di-encover dengan baik kemudian saya juga fasilitator untuk RCA kemudian saya reviewer untuk operating procedure dan risk assessment di MOC nah apa sih yang akan kita bahas hari ini tadi Pak Endral sudah banyak menjelaskan mengenai proses safety jadi mungkin nanti bagian perkenalan proses safety akan saya cukup singkatkan aja berhubung di sini asumsi saya bahwa kawan-kawan dari background yang cukup diverse background yang cukup beragam maka saya merasa akan lebih baik jika saya memberikan quick review mengenai apa itu instrumentasi dan kontrol di sini saya akan bagi dua pertama saya akan menjelaskan kenapa sih kita membutuhkan untuk mengontrol proses kemudian quick review mengenai apa itu instrumentasi dan kontrol dan bagaimana instrumentasi dan kontrol ini digunakan di upstream facility kemudian di sesi kedua saya akan deep dive mengenai peran dari instrumentation dan kontrol di proses safety di sini kita akan banyak membahas mengenai safety instrumented system kemudian dua standard yang kita gunakan pertama adalah API RP14C dan IEC 615 dan terakhir saya akan berikan suatu case study untuk membantu kawan-kawan memahami step by step kita dalam mendesain safety instrumented system ini ini key messages ini sebenarnya conclusion ini adalah apa yang saya ingin kawan-kawan bisa dapatkan dari sharing saya hari ini harapannya dengan sharing ini kita bisa menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap apa peran INC system di proses safety oke kenapa sih kita perlu mengontrol proses ini saya ngambil suatu kasus dimana ada separator dimana fungsi separator ini adalah untuk memisahkan fluida yang diproduksi dari well itu menjadi fasa-fasa komponannya yaitu ada oil ada water sama ada gas nah kalau kita biarkan separator ini bekerja tanpa ada proses kontrol apa yang akan terjadi kita lihat pertama kalau misalnya nanti dari wellnya ada high pressure tidak ada proses kontrol di sini itu ada potensi overpressure atau kelebihan tekanan dan jika mencapai limit dari ketahanan si vessel ini itu bisa pecah vessel-nya terus tumpah isinya dan karena ini isinya adalah production fluid dimana disitu ada gas sama oil yang highly combustible ada sedikit pemantik aja itu bisa jadi api dan berdampak kepada lingkungan serta keselamatan dari personel selanjutnya yang dapat terjadi adalah level naik kalau tidak kita kontrol dan kalau di separator ini itu ada dua level yang kita lihat pertama adalah top level itu adalah level dari fluida yang paling atas sama yang namanya interface level karena di dalam ini kan ada berbagai jenis fasa dari cairan dari liquid dimana spesifik gravity atau masa jenisnya itu berbeda ada satu yang lebih ringan daripada yang lain dan karena itu antara ada yang namanya interface atau antarmuka antara dua fasa yang berbeda masa jenisnya dan kalau bisa top level ini rise dan karena disini air isinya adalah air dan minyak dimana minyak ini lebih ringan dari air maka nanti minyak itu bisa overflow atau tumpah ke line yang seharusnya adalah buat gas sehingga menyebabkan disruption di gas processing facility biasanya kalau di gas processing itu ada gas kompresor dan gas kompresor ini dia bekerja untuk mengkompres kompresible fluid oil dan water itu adalah inkompresible fluid jadi kalau bisa kita paksain itu bisa ngerusak gas kompresor it's very very catastrophic we wouldn't want that to happen kemudian kalau interface levelnya naik di separator ini itu kita punya namanya where where ini adalah semacam batasan semacam apa ya semacam ini lah untuk menseparasi jadi dia fungsinya untuk meng apa namanya untuk memisahkan supaya fluida yang masuk liquid yang masuk ke sini itu gak semuanya keluar di salah satu output ini kita pengen satu output ini kan keluarnya minyak satu output keluarnya air nah kalau misalnya proses ini gak kita kontrol dan kita biarkan level itu untuk naik terus ini yang seharusnya bagian sini itu untuk minyak itu air bisa ikut melimpah ke sana dan menyebabkan high water content di oil product dan ini tidak baik buat kita saat kita menjual minyak dengan konten air yang tinggi atau sebaliknya kalau misalnya produksi dari oil itu menurun drastis sehingga interface levelnya turun dan kita kontrol itu bisa menyebabkan minyak yang masuk ke water processing facility dan ini ya dari sisi komersial berarti kita ada lost production karena yang harusnya kita produce malah tidak bisa kita produce karena masuknya ke fasilitas yang lain dan berhubung kita mengirimkan fluida ini dari separator ke processing facility berikutnya menggunakan pompa jika level ini terlalu rendah maka itu akan menyebabkan apa yang kita sebut net positive suction head atau energi minimum supaya pompa ini bisa beroperasi dengan baik itu tidak tercapai sehingga itu dapat merusak pompa net positive suction head ini korelasinya banyak level jadi dia ada level level tertentu level minimal tertentu yang perlu ada di vessel sehingga pompa ini bisa bekerja tanpa merusak pompa nah dari situ kita lihat bahwa proses yang tidak terkontrol itu dapat menyebabkan kondisi yang tidak safe dan performa yang buruk sehingga proses kontrol ini perlu untuk dua hal yaitu adalah untuk menjaga supaya tetap safe dan menjaga supaya proses performance itu optimal kalau kita kasih the right instrumentation pada vessel separator ini kita lihat bahwa untuk proses performance itu kita bisa gunakan level control loop dan untuk safety itu kita menggunakan pressure control loop apa aja sih komponen control loop ini ada tiga yaitu adalah sensor kemudian controller dan aktuator disini ada juga namanya ini di luar control loop tapi ini bagian dari proses control juga yaitu relief device dan fungsinya adalah untuk mem apa namanya membuang excess pressure atau pressure tekanan berlebihan ke tempat yang aman sehingga proses tetap berada di kondisi yang aman jadi kalau kita lihat anatomi dari suatu instrumentation and control system itu terdiri dari dua tadi ada instrumen instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau sensor dan ini digunakan untuk mengukur proses variable di mana instrumen ini itu sangat diperlukan supaya kita bisa mengontrol karena kita cuma bisa mengontrol apa yang bisa kita ukur ya kalau nggak bisa kita ukur apa yang mau kita kontrol kan tidak ada referensi di mana kita pengen menjaga nilai dari sesuatu itu di suatu range tertentu kalau kita simpulkan proses ini perlu dikontrol itu untuk mencapai dua hal pertama adalah untuk optimal proses performance sama untuk proses safety dan ada dua jenis sistem untuk mencapai dua objektif ini pertama ada yang namanya basic process control system itu adalah untuk mencapai optimal proses performance dan ada yang namanya safety instrumented system di mana ini adalah untuk menjaga safety dari proses ini bagian-bagian dari proses dari suatu control system untuk teman-teman yang punya background teknik fisika mungkin sudah sering banget melihat ini kira-teman yang mungkin tidak dari teknik fisika atau tidak memiliki instrument and control background ini something new jadi ini tadi menjelaskan bagaimana interaksi komponen-komponen control system yang kita lihat sebelumnya jadi ini tadi proses proses ini akan mempunyai suatu variable variable ini kita ukur menggunakan sensor sensor ini kemudian mengirimkan data data yang ditangkapnya itu yang dibaca dari proses itu melalui transmitter ke controller di mana di controller ini itu dilakukan suatu proses apa namanya suatu proses perhitungan menggunakan suatu algoritma tertentu sehingga dia memberikan control signal ke suatu aktuator sehingga aktuator atau aktuatornya adalah alat yang digunakan untuk memanipulasi proses variable sehingga kita bisa mencapai target yang kita set di controller dan ini akan berjalan terus loop ini hingga variable yang proses variable yang kita inginkan itu sesuai target di set point nah apa saja sih proses variable yang biasa di ukur dan di kontrol untuk proses upstream itu ada empat pertama tekanan kemudian ajualiran ada ketinggian atau level dan temperature kita coba quick go through satu per satu untuk pressure basic ya force per area by definition biasanya diukur dalam bentuk kilopascal atmosfer bar psi inch H2O pressure ini itu pengukurannya perlu suatu referensi sehingga berdasarkan referensi apa yang menjadi acuan itu dia diukur bisa dalam bentuk tiga hal pertama sebagai absolut jika referensinya adalah absolut vakum kemudian gauge jika referensinya adalah suatu pressure atmospheric atau diferensial jika referensinya adalah suatu tekanan selain absolut vakum atau atmospheric pressure yang sudah kita ketahui sumbernya ada dua ada static ada dynamic dynamic ini sebenarnya adalah static tambah tekanan lain akibat perubahan gerakan atau perubahan di air density sensing elemennya ada dua jenis ada mechanical ada electrical kalau mechanical ini dia mengubah tekanan menjadi gaya dimana gaya ini nanti akan menggerakkan apa namanya indikator pada apa namanya sensor ataupun instrumen mechanical ini ada diafragma ada bellows ada manometer kalau manometer dia berdasarkan beda ketinggian jadi tekanan yang diukur kemudian dilihat berapa perbedaan ketinggian antara tekanan ini dengan reference pressure terus kita menggunakan hydrostatic equation hydrostatic pressure equation dari level menjadi pressure kalau elektrical ini merubah tekanan menjadi variable elektrik ada yang namanya strain gauge itu dia merubah dari tekanan menjadi perubahan resistansi kemudian nanti kita masukkan ke rangkaian listrik sehingga kita bisa ukur berapa perubahan di voltasenya dan itu ntar kita konversi lagi mendapatkan pressure ada yang namanya kapasitans kapasitif itu merubah kapasitansi atau elektrik dari apa namanya ini sensornya dan itu sama tadi nanti kita akan masukkan ke rangkaian listrik dan perubahan voltage di komponen ini itulah yang setara dengan perubahan pressure ada juga namanya piezoelektrik kalau piezoelektrik ini dia langsung dari tekanan menjadi voltase dan perubahannya itu bisa kita bilang cukup linear sehingga nanti kita invert perubahan voltasenya menjadi perubahan tekanan dalam kita menentukan jenis sensor mana yang kita akan gunakan di aplikasi kita ini ada yang namanya selection table untuk setiap variable yang nanti kita akan lihat itu ada measurement selection table ini ini bisa jadi referensi kita dalam menentukan apa namanya sensor mana yang paling pas untuk aplikasi yang kita butuhkan biasanya sih kita akan lihat dari range pengukurannya gimana terus fitur-fitur apa yang ada sebagainya kemudian ini untuk flow rate flow rate ini ada tiga main measurement tapi yang paling utama itu adalah velocity dimana itu ada kecepatan dimana fluida ini bergerak dan jika kita tahu berapa cross-sectional atau luas permukaan dari medium dimana fluida ini mengalir maka kita bisa mendapatkan berapa volumetric flow rate ada juga namanya mass flow rate ini bisa langsung dihitung menggunakan jenis satu jenis sensor tertentu bisa juga dihitung dari data velocity atau dari volumetric flow rate jika masa jenisnya konstan persamaannya tinggal dikalikan aja volumetric flow rate dengan masa jenis ini soft measurementnya biasanya dua sih yang kita gunain barrel fluid per day dimana fluid ini bisa water bisa oil kemudian gallon per minute ini measurement method yang biasa digunakan itu bisa menggunakan differential pressure ini menggunakan Bernoulli equation jadi kalau kita tahu berapa perbedaan tekanannya maka kita bisa tahu berapa laju alirannya dan ini asumsinya pada ketinggian yang sama dan untuk measurement method yang menggunakan differential pressure ini kita perlu mempunyai dua elemen pertama yang namanya restriction dimana itu adalah untuk memberikan elemen yang untuk memberikan beda tekanan kemudian kita punya sensornya jadi sensornya untuk membaca berapa beda tekanan yang dihasilkan oleh restriction ini macam-macam yang biasa kita gunakan di industri ada orifice plate ada flow nozzle terus ada flow anular venturi dan sebagainya kemudian bisa turbin turbin ini dia langsung mengukur berapa rotational speed yang proporsional ke velocity of fluid dan ini nanti dikalikan suatu konstanta tertentu mungkin akan lebih banyak dijelaskan di virtual workshop berikutnya mengenai measurement system ini ada standarnya sendiri API MPMS itu mungkin akan dijelaskan dengan lebih detail di sana saya coba kasih pengantarnya di sini kalau namanya positive displacement kalau ini intinya adalah kita punya suatu constant volume set dimana constant volume set ini kita ukur berapa kali bergerak dan itu setara dengan berapa volumetric flow rate terakhir ultrasonic kalau ultrasonic ini prinsipnya adalah kita meng introduce ultrasonic wave di pengukuran fluida dan nanti ultrasonic wave ini akan terdisrupsi dengan adanya aliran dari fluida sehingga dia waktu sampainya waktu tempuhnya dari poin kita menembakkan sampai poin kita menerima itu ada distorsi di situ itu kita hitung kita tahu berapa kecepatan dari si fluidanya kecepatan dari si ultrasonic ini dan dari situ kita bisa dapetin berapa kecepatan dari fluida itu adalah berapa flow rate ini tadi selection table kita bisa refer ke sini ini ada baiknya mulai take note karena nanti saya akan kasih kuis bagaimana untuk ngasih kawan-kawan feel bagaimana instrument control engineer itu bekerja saat kita diminta untuk menentukan jenis sensor dan jenis aktuator apa yang perlu dipasang untuk di suatu proses kemudian ini level level ini gunanya sebenarnya untuk mengetahui berapa volume di dalam suatu tanki atau vessel unit of measurement yang bisa kita pakai itu ada tiga feet meter atau inches ada dua jenis principle of measurement ada yang namanya continuous measurement ada yang namanya point detection perbedaannya kalau point detection ini dia eventual atau diskret sedangkan continuous ini dia selalu jalan real time ini macam-macam apa namanya tekniknya ada yang menggunakan ultrasonic transit time ada yang menggunakan pulse radar ada yang menggunakan hydrotetic pressure kalau ini kebalikan dari yang tadi ya pada saat kita membahas pressure measurement jadi kalau ini kita menghitung differential pressure dulu baru kita dapat berapa levelnya kemudian ada strain gauge karena level ini berkorelasi dengan tekanan dan tekanan ini bisa di ukur menggunakan strain gauge tadi ya dan dari strain gauge ini kita bisa dapat berapa tekanannya terus tekanannya itu jadi level ini untuk level selection table ada banyak dan di sini nanti kita bisa melihat ini apakah dia ngasih tahu untuk aplikasi-aplikasi tertentu apakah dia good fair atau poor atau excellent kemudian ini untuk temperatur kalau temperatur ini dia unik ya kalau yang tadi itu kita untuk variable lainnya itu kita bisa directly invert directly measure kalau ini kita apa ya inference dari proses heat transfer jadi dia mengukur sebenarnya adalah kalor dimana dari kalor itulah yang diubah menjadi temperature ada dua unit of measurement yang bisa digunakan yaitu Fahrenheit sama Celsius jenis sensornya itu ada dua ada yang namanya contact ada yang namanya non-contact perbedaannya adalah kalau contact ini dia directly exposed jadi sensor ini masuk ke dalam proses dan langsung berinteraksi dengan proses sedangkan kalau non-contact itu menggunakan dia men-sense variable dari proses yang bisa di-inver menjadi heat transfer contohnya untuk contact itu ada tiga ada thermocouple ada RTD ada thermistor dimana apa namanya jenis sensor-sensor ini itu mengubah temperature atau bukan temperature sih lebih tepatnya heat atau kalor menjadi antara resistansi atau voltage dimana besarnya itu apa namanya sebanding dengan perubahan temperature kalau non-contact itu ada dua ada infrared ada akustik kalau infrared ini menggunakan radiasi infrared yang diradiasikan oleh suatu objek yang panas dan itu nanti bisa kita hitung untuk mendapatkan temperaturnya kalau akustik itu menggunakan kecepatan suara dimana kecepatan suara ini itu berubah terhadap temperature ini measurement table-nya nah kemudian setelah kita tadi apa namanya kita mengetahui apa sensor yang digunakan selanjutnya adalah apa apa aktuator atau alat yang dapat digunakan untuk mengubah variable sehingga variable di proses ini itu bisa sesuai dengan set point yang kita inginkan untuk di proses upstream karena kita bermain dengan fluida yang sering kita gunakan adalah control valve jadi dia itu unik untuk hydraulic system dia mengontrol laju aliran dengan memodulasi tekanan perubahan tekanan control functionnya itu ada dua itu bisa untuk on-off atau untuk throttling kalau on-off ini biasanya itu untuk safety purpose karena dia either prosesnya berjalan atau prosesnya mati kalau throttling ini itu untuk proses control jadi kalau throttling ini dia ada perubahan itu bisa berubah linear atau sebanding dengan berapa sinyal yang kita injeksikan biasanya kalau untuk on-off itu dipower dengan elektrik motor kalau untuk throttling itu menggunakan pneumatic pressure jenis control valve ini ada dua ada globe ada rotary kalau globe ini dia untuk mengubah tekanan atau mengubah aliran dia menggunakan dia mengontrol distance between the plug and the seat kalau kita lihat ini plug ini seatnya ini yang dikontrol kalau untuk globe kalau rotary itu lebih ke linear motion dari ininya untuk mengubah aliran dari liquid ini contohnya ada dua jenis disitu ada ball valve ada butterfly valve kemudian untuk plug type itu ada tiga jenis ada yang namanya quick opening ada yang namanya linear flow sama ada equal percentage kalau quick opening ini tadi itu untuk on-off jadi dia either up and down open or close untuk total shut off atau total opening kalau linear flow ini lebih ke tadi untuk throttling dan dia untuk linear flow itu sangat biasanya digunakan untuk mengontrol level kalau ini ada satu lagi namanya equal percentage dia change of inflownya itu besarnya in the same percentage as the movement of the plug kalau tadi linear flow itu dia proporsional flow rate yang dihasilkan itu proporsional dengan bukaan dari plug kalau ini dia in equal percentage kalau kita bisa lihat disini apa namanya respon dari setiap control valve itu dan kalau untuk equal percentage ini biasanya digunakan untuk mengontrol pressure atau flow nah bagaimana kita tahu control valve mana yang paling tepat untuk aplikasi proses kita itu kita perlu lakukan namanya sizing biasanya ada beberapa parameter yang kita lihat pertama fluida apa yang digunakan kemudian gunanya untuk apa apakah untuk regulation atau untuk on off kemudian pressure temperature ratingnya bagaimana ini akan sangat menentukan apa material material of construction yang digunakan selain juga dengan piping material yang ada kemudian bagaimana aksi dari valve ini pada saat ada proses failure apakah ada fully open atau fully close dan terakhir ini baru kita melakukan kalkulasi ada namanya itu adalah valve coefficient atau CV cara ngitungnya seperti ini Q ini adalah flow rate nya berapa G ini adalah spesifik gravity nya berapa delta P ini adalah pressure drop nya berapa dan nanti dari CV yang kita kalkulasi ini kita bandingkan dengan reference table untuk mengetahui mana yang paling pas untuk kita nah ini mini quiz yang saya bilang ini saya coba kasih 5 menit kawan-kawan silahkan ketikan di chat box mengenai jawabannya jadi ini kita punya tadi separator tadi ya terbuat dari carbon steel tingginya 96 inch panjangnya 180 inch terus dia tekanan maksimum yang diperbolehkan itu 150 PSIG kemudian ini dari well itu production fluid spesifik gravity dari water 0,988 oil 0,7 temperatur 125 Fahrenheit tekanan 100 PSIG yang kita inginkan untuk kontrol kita ini kita punya pressure sama level kontrol kita pengen untuk level kontrol itu interface levelnya dijaga di 42 inch dan tekanan yang disini itu 25 PSIG nah pertanyaannya adalah ini apa yang kita pilih untuk level transmitter pressure transmitter terus PCV sama LCV nya ada yang bisa jawab ini coba kita lihat di chat box oke atau nantilah mungkin sambil jalan kita ini kan nanti panitia silahkan di take note siapa yang mengisi jawabannya oke next ini masuk ke bagian kedua mengenai proses safety tadi Pak Endra sudah memberikan kita pengenalan mengenai proses safety jadi proses safety itu adalah bagaimana kita intinya adalah bagaimana kita mengelola bahaya dimana bahaya ini memberikan biasanya menghasilkan major accident karena dia ada release dari material berbahaya atau energi dan bagaimana kita mengelola bahaya ini itu adalah dengan mengimplementasikan safeguard atau ini pengaman filosofi dari proses safety sendiri itu bisa kita lihat dari Onion Model jadi ada beberapa layer dari proses safety itu pertama adalah apa yang kita sebut sebagai inherent safe design atau desain dari proses yang safe itu sendiri bagaimana kemudian kita punya layer untuk prevention jadi ini adalah apa namanya safeguard-saveguard yang mencegah terjadinya release tadi dari dangerous materials atau energi ada beberapa layer di under prevention ini ada basic proses control system ada yang namanya alarm terus ada yang namanya safety distributed system kemudian jika sudah terjadi release itu kita punya namanya mitigasi mitigasi ini ada dua layer disitu ada namanya physical protection tadi contohnya adalah pressure relief device kemudian ada yang namanya physical protection berupa secondary containment jadi dia ada kalau tempat dimana energi atau material disimpan disebut sebagai primary containment nah kalau misalnya dia keluar dia tumpah terus ada containment ada apa namanya tempat penyimpanan lagi supaya dia tidak menyebar ke environment itu tersebut secondary containment itu juga masuk sebagai physical protection yang masuk ke layer mitigation safeguard dan ada juga plan emergency response jadi bagaimana operator biasanya di suatu fasilitas itu untuk merespon sehingga apa namanya rilisnya atau keluarnya material atau energi ini itu tidak menjadi catastrophic incident terakhir jika setelah melewati ini semua masih terjadi incident kita punya safeguard terakhir yang berupa response ada dua ada dari sisi plannya atau dari sisi facility-nya melalui plan emergency response dan ada namanya komite emergency response ini adalah untuk melakukan respon pada lingkungan sekitar untuk kesempatan kali ini kita akan banyak membahas mengenai safety system karena disini itu yang paling terasa nuansa instrumentation dan kontrolnya apa itu safety system system pada dasarnya dia sama dengan proses control perbedaannya kalau untuk proses control kita punya controller di mana controller ini nanti akan memberikan sinyal kepada actuator atau final control element untuk mengatur proses variable kalau di safety system ini kita punya logic solver dan logic solver ini fungsinya sebenarnya sama untuk sama seperti controller tapi aksinya lebih spesifik untuk safety nanti kita akan lihat di case tadi untuk lebih detailnya seperti apa ini follow along aja dengan saya dulu kalau misalnya masih belum begitu mengerti dan tujuan dari safety system ini ini adalah untuk mencegah dan memitigasi apa namanya bahaya event bahaya secara otomatis dan dia berbeda dengan proses control yang selalu bekerja untuk safety system ini dia hanya bekerja saat dibutuhkan jadi pada saat kondisi normal dia akan dorman atau idol dan karena dia adalah apa yang namanya dia berhubungan dengan keselamatan maka dia mempunyai sistem desain dan kebutuhan maintenance yang unik kita akan lihat bagaimana unik desain dan maintenance ini di slide set berikutnya jadi ini pengenalan mengenai key definition di SIS yang nanti akan sering muncul di slide-slide berikutnya ada tadi namanya safety instrumented function safety instrumented function ini adalah fungsi yang safety function yang akan diimplementasikan oleh SIS yang digunakan atau diperlukan untuk mem maintain safe state pada saat proses terekspos ke suatu hazardous event yang spesifik jadi ini fungsi spesifik jadi misalnya nanti contohnya apakah dia untuk mencegah overpressure atau mencegah overflow atau mencegah apa lagi itu overheat ini spesifik function dan biasanya untuk satu safety instrumented system itu ada banyak safety instrumented function dan setiap safety instrumented function ini supaya dia kita bisa confident bahwa dia ini bekerja dengan baik itu yang nanti namanya adalah SEAL safety integrated level dimana safety integrated level ini adalah level of performance dari si safety instrumented system ini dan itu di dalamnya termasuk sensornya logic solvernya sama final control elemennya SEAL ini dihitung atau didefinisikan itu dengan istilah what we call probability of failure on demand average atau rata-rata sistem ini akan fail saat dibutuhkan jadi agak counterintuitif jadi kita pengen tahu seberapa mungkin sistem kita ini safety instrumented sistem kita ini akan fail saat dibutuhkan dan semakin kecil probability-nya maka SEAL level-nya nanti akan semakin tinggi ada dua aspek nanti dengan SEAL ini adalah target SEAL sama desain dari SIF safety method function-nya untuk mencapai target SEAL kemudian nanti ada yang namanya independent protection layer ini adalah suatu sistem alat atau aksi yang dapat mencegah suatu skenario satu skenario proses safety event sehingga mencegah proses safety event ini untuk menjadi konsekuensi yang tidak diinginkan atau catastrophic consequence dan ini dia bekerja secara independent independent dari initiating event dan independent dari aksi safeguard lainnya jadi nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya ada beberapa safeguard yang bisa terpasang dan setiap safeguard ini diharapkan dia bisa bekerja secara independent dan itu adalah apa kita sebut dengan independent protection layer ini tadi proses hazard analisis ini adalah qualitative risk assessment ada beberapa metodologi ada namanya HAZOP ada namanya what if dan ini adalah untuk mengetahui untuk melakukan assessment terhadap risiko yang ada di proses yang kita evaluasi yang kita analisa kemudian ada nah untuk SAS ini itu dia berbasis pada risiko sehingga nanti kita akan melihat bagaimana ini kita menggunakan tadi PHA untuk mengetahui bagaimana risiko dari suatu proses risiko itu sendiri itu didefinisikan sebagai dua severity atau dampak dari konsekuensi dari bahaya dan seberapa mungkin atau likelihood dari konsekuensi tersebut dengan kita mengaksusikan safeguard ataupun proteksi-proteksi itu ada di proses ini dan itu kita biasa menggunakan namanya risk matrix macam-macam ada 6x6 5x5 tapi untuk presentasi ini saya akan gunakan yang 5x5 kemudian ada yang namanya safety system function analysis jadi ini dia bisa dibilang sebagai komplementer dari PHA karena tadi PHA itu kualitatif ini kita untuk mengkontifikasinya ya karena tadi kita tidak ketahui dari PHA kita tidak tahu seberapa ya bagaimana spesifikasi safeguard yang kita butuhkan dan berapa seal yang digunakan yang diperlukan untuk shift yang kita identifikasi nanti ini akan lebih jelas lagi di case tadi nah ini konsep lagi mengenai safeguard dan IPL jadi tidak semua safeguard itu IPL tapi semua IPL itu safeguard agak bingung ya jadi ada beberapa safeguard itu yang tidak masuk sebagai independent protection layer karena dia tidak bisa bekerja secara independent dia membutuhkan dia mempunyai dependensi atau mempunyai keterikatan dengan komponen lain supaya dia bisa efektif sebagai safeguard contohnya normal training certification terus operating procedure testing inspection normal maintenance signage atau flame proofing suatu protection layer atau suatu safeguard itu kualifikasi sebagai IPL jika dia memenuhi ini syarat-syaratnya dia risk reduction faktornya itu faktor of 10 efektif dalam prevent konsekuensi spesifik jadi dia cuma untuk satu spesifik event dan independent serta bisa di audit ya nah di industri itu ada dua standar yang bisa kita gunain untuk upstream surface facility pertama API RP14C terus ada IC61511 nanti kita lihat perbedaannya kita akan masuk dulu dari API RP14C apa itu API RP14C dia adalah standar yang memberikan rekomendasi bagaimana kita mendesain menginstall dan menest basic safety system dan ini bersifat preskriptif jadi karena dia bersifat preskriptif itu apa dan bagaimananya itu dijelaskan secara detail disini jadi disini dikasih tahu bagaimana engineering guidance dan praktisnya dalam memilih minimum acceptable safety device buat surface production facility kemudian dia memberikan requirement mengenai dua level of protection menggunakan dua jenis safety device yang berbeda terus dia bahkan memberitahu kita untuk memverifikasi integrity dari sistem itu berapa tes frekuensinya dan ya mengdefinisikan safety system symbology dokumentasi sama reporting procedure nah untuk bagian pertama mengenai engineering guidance itu ada namanya nanti safety flowchart saya akan kasih di next slide itu menjelaskan aliran apa namanya sequence of event atau aliran sequence dari proses upset kemudian safeguard apa yang perlu ada sehingga proses upset ini tidak menjadi release kemudian safeguard apa aja yang perlu ada sehingga release ini tidak menjadi konsekuensi apa namanya catastrophic consequence dan disitu ini aksi-aksinya ya tadi ada yang untuk memprevent release of hydrocarbon terus untuk shutdown proses kalau misalnya terjadi release of hydrocarbon prevention of ignition dan set-down proses kalau sudah terjadi fire disitu juga dikasih tahu mode-mode dari operasi safety system ini ada tiga dia automatic monitoring dan protection situation on situation ada yang harus manually initiated dan ada juga yang ada continuous protection ya terus ini untuk requirement untuk basic design itu tadi yang ada two level of independent protection ini akan lebih jelas di case tadi kemudian protection konsepnya ini kita akan menggunakan safe chart itu berisi apa cost-nya apa efeknya terus apa antara safeguard-nya terus disini yaudah di-capture sudah tertangkap typical cost-nya ada overpressure ada underpressure ada liquid overflow ada namanya gas blow-by excess temperature excess combustible vapor sama leak ini tadi contohnya ya ini yang namanya safety flow chart jadi dia udah ngasih tau ke kita bisa nanti kalau high level supaya tidak jadi overflow yang menghasilkan menyebabkan release of hydrocarbon itu kita perlu pasang level switch high kalau bisa udah relief udah release hydrocarbon-nya supaya tidak jadi explosion ini ada beberapa apa namanya safeguard-safeguard disini dan kalau misalnya sudah terjadi explosion supaya tidak menjadi further consequence apakah itu facility damage atau persona injury ini ada safeguard-nya ini sudah diberikan kalau untuk API RP14C ini sudah didefinisikan dibutuhnya apa saja nah karena apa apa aja ya safety device ini itu adalah komponen yang paling penting untuk menjaga kita supaya tetap aman maka itu perlu secara berkala di tes ya dan di API RP14C ini itu diberikan berapa frekuensi testingnya ini bisa dilihat di slide nah jadi kalau kita lihat di summary-nya advantage sama disadvantage-nya karena dia preskriptif jadi ini sudah sudah lengkap dia ngasih tahu bagaimana objek main objektifnya bagaimana terus ini dia fit industry requirement terus operating mode-nya bagaimana terus apa aja layer of protection dibutuhkan protection konsepnya gimana terus kasih kita informasi yang basic dan cukup baik mengenai bagaimana sensor buat fire and gas description dan paling penting karena dia sudah memberikan kita semua gampang untuk kita implement jadi ada beberapa disadvantage safe state itu selalu shutdown dan itu pada beberapa case itu tidak selalu harus seperti itu dan dia cuma melihat itu normal mode of operation tidak address kondisi-kondisi lain seperti start up atau light off sehingga ada gap-gap di situ yang perlu di address juga di start up itu juga cukup tinggi konsekuensi dan resikonya kemudian tadi layer of protection tidak base on risk karena tadi dia cuma dia ngasih tahu secara preskriptif dia tidak ngasih tahu apa basisnya terhadap safety function testing interval dan bisa jadi kalau kita langsung mengaplikasikan sesuai dengan standar ini itu cost kita akan naik banget sehingga ya kita perlu ada standar lain yang bisa meng apa namanya bisa meng-address gaps di disadvantage ini dan terakhir itu tidak meng-address management of functional safety nah disitulah masuk IEC 615-11 perbedaannya dengan API RP14C kalau API RP14C ini dia spesifik buat oil and gas industri kalau IEC ini bisa lebih general untuk proses industri dan dia ini bersifat performance jadi dia memberi tahu kita what needs to be done tapi tidak tidak memberikan secara spesifik how to do it karena ini akan sangat bergantung dengan bagaimana kita menjalankan proses fasiliti kita dan dia meng-address tadi management of functional safety dan design life cycle serta untuk sis desainnya itu juga lebih detail tadi sudah sempat disinggung dengan Pak Endra mengenai safety life cycle nah apa sih functional safety management jadi kalau di perusahaan kita kita akan menggunakan safety instrument system sebagai overall risk management strategi kita perlu untuk memanage ini dengan mengaplikasikan functional safety management karena di functional safety management ini kita mengaplikasikan quality management terhadap SIS kita dan disini prinsipnya itu ada dua ya ada beberapa sih pertama itu mengenai resource management itu terkait human resource kita sendiri bagaimana kompetensinya terus bagaimana awarenessnya dan apakah butuh training kalau dian product realizationnya itu untuk terkait bagaimana kita menge-establish requirement terus bagaimana kita mendesain mulai dari input outputnya review-nya verifikasinya validasinya terus mengkontrol perubahan terus bagaimana kita memasukkan apa namanya implementasi ini monitoringnya hingga dokumentasinya agar implementasi dari functional safety management ini bisa berjalan dengan lancar maka kita perlu mempunyai plan ini tadi untuk untuk memastikan bahwa kita dapat achieve the required systematic integrity as well as safety integrity ini kita dengan cara mendefinisikan life cycle model terus responsibility-nya terus specific management and technical activities establish the documentation framework terus bagaimana kita memplanikan verification validation and assessment activity-nya dan terakhir itu acceptance dari risk owner ini ada beberapa dokumen yang perlu ada itu ada safety requirement standard detail design specification verification validation plan quality management plan dan terakhir nanti kita akan melakukan audit assessment dan audit di mana assessment ini untuk mengetahui apakah sistem kita ini meet the requirement dan kemudian setelah kita tahu bahwa dia meet the requirement selanjutnya kita melakukan audit untuk mengetahui apakah proper step di life cycle itu diikuti dari implementasi mungkin ini masih agak ngawang-ngawang kawan-kawan tapi nanti akan saya kasih lihat contohnya di case tadi nah terkait industry 4.0 sebenarnya karena proses safety ini sangat dipengaruhi oleh sensor sensor keberadaan sensor control sistem di mana control sistem dan sensor nya dalam backbone dari industri 4.0 maka ya very very close ya relationnya antara industri 4.0 dengan proses safety dan kita bahkan bisa menggunakan advantage dari industri 4.0 ini untuk funksional safety management kita ini ada beberapa example ya ada digital safeguard status monitoring dashboard ini dia untuk verification and validation activity yang dilakukan oleh facility owner kemudian kita bisa dari situ juga kita melihat monitoring dari status dari safeguard untuk memastikan integrity nya kemudian kita bisa lihat juga dari sisi maintenance nya bagaimana tracking completion nya terus aktifasi dari safeguard ini itu untuk melihat reliability nya terus untuk sertifikasi karena beberapa safeguard itu memulai sertifikasi nah ini kita masuk ke bagaimana kita mendesain SIS jadi ini tahap-tahap nya pertama adalah PHA kita perlu melakukan PHA dulu untuk mengetahui resiko dari PHA ini nanti kita akan dapat apa apa cost nya apa konsekuensnya apa safeguard nya selanjutnya itu kita melakukan menghitung apakah ada dibutuhkan IPL tambahan atau IPL yang dapat dikurangi setelah dapat dari situ kita mulai men-develop safety requirement specification nya baru mulai kita menghitung seal nya dan terakhir nanti akan diverifikasi kita masuk ke case tadi jadi contohnya ini proses di gas processing facility jadi gas ini tadi kita sempat singgung di awal bahwa dia adalah compressible fluid sehingga untuk mengolahnya itu diperlukan kompresor dan karena production fluid itu tidak langsung semuanya gas masih ada liquid nya itu kita perlu memisahkan liquid ini menggunakan yang namanya knockout drum knockout drum ini itu ada beberapa instrumen ya disini ada kita melihat pressure ada melihat level terus ini ada control valve ada safety valve yang mau kita lihat disini skenario nya itu adalah pecahnya si vessel ini akibat tertutupnya block valve keluaran gas dari kaodram menuju gas kompresor karena human error kita ingin mendesain bagaimana safety instrumental yang bisa kita aplikasikan disini pertama kita melakukan PHA kita identifikasi apa cost nya apa konsekuensnya apa safeguard nya jadi cost nya adalah tertutup block valve nya konsekuensinya jadi rupture terus tumpah ada explosion hingga kematian nah untuk safeguard nya kita bisa gunakan API RP14C untuk mentukan IPL nya ada dua disini ada pressure safety valve untuk relief to safe area ada PAH pressure alarm high high ini untuk menutup tadi incoming apa namanya production nya dan ini kita jadikan untuk SIS interlock ada lagi yang non IPL karena ini adalah alarm maka disana ada operator action sehingga training operator itu jadi safeguard yang non IPL selanjutnya kita melakukan risk ranking mohon maaf sebelumnya Kang Rian kita sudah di penghujung waktu ini mungkin bisa di persingkat begitu oke 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 sorry terima kasih Kang Rian ini kita lihat severity nya dampak-dampak ini bagaimana terus bagaimana likelihood nya ini karena ada dua ada dua safeguard dia bisa kita turunkan likelihood nya dampaknya severity adalah likelihood dia dapat risk nya berapa karena demoderate tidak ada kita perlu kasih rekomendasi selanjutnya kita melakukan SSFE ini untuk mengetahui berapa kredit yang dibutuhkan kita tadi sudah tahu berapa severity yang paling tinggi terus likelihood yang kita ini kita kalikan untuk dapetin kredit required nya untuk PSV itu ada empat IPL kredit nya sedangkan toksis interlock itu belum ada karena kita belum tahu seal nya berapa kita bisa tahu kita perlu menghitung berapa seal yang dibutuhkan dengan cara kita lihat berapa gap nya ini ada dua kredit gap dimana dua IPL ini itu setara satu RRFC kita perlu consider untuk jadikan ini seal satu ini karena sudah 0 apa namanya cuma satu RRFC nya kita tidak perlu dirasionalisasikan lebih jauh ini ada namanya reality analysis ini untuk mengetahui bagaimana bagaimana dampak dari SIS kita terhadap production loss kalau misalnya dia spurious activation ini kita asumsikan aja no production impact untuk ini sehingga kita cukup one out of one selanjutnya kita develop safety requirement specification ini kita pengen kita tentukan SIF nya kita pengen safeguard untuk over processorization kita pengen dia shutdown process terus ini sensor-sensornya untuk inisiator dari mana kontrol elemennya tadi terus kita dapetin testing requirement ini nya terus kita baru masuk ke calculation dari seal nanti kita disini sudah tahu kan tadi komponen-komponennya apa saja berapa failure rate sama PFD nya kita nanti hitung untuk SIF kita berapa PFD dari inisiator dari logic solver terus dari final element terus nanti berdasarkan itu kita lihat dari sini berapa seal yang dibutuhkan ini contohnya ini sudah ada datanya untuk tadi kita verifikasi dapet seal nya ini dia RRFE nya 47.55 berarti ini seal 1 terus kita verifikasi ini untuk mengetahui apakah target seal yang tadi sudah kita kalkulasi itu match dengan aktual sistem kita ini kita bisa gunakan FTA POTRI analisis ini salah satu sistem reliability tools ini kita disini itu itu kita gunakan data failure berdasarkan data maintenance kita jadi ini real time nya terus kita tinggal bandingkan apakah antara kalkulasi yang kita kalkulasi dengan yang kita verifikasi gunakan FTA ini sama kalau dia sama berarti dia verified oke setelah itu baru kita masuk ke FSM nya ini contohnya kita bisa menggunakan BOTA ini jadi ini adalah assurance activity nya untuk memastikan bahwa setiap safeguard ini itu integrity nya sesuai dengan yang kita butuhkan oke itu aja Mas Andri dari saya ini kalau mau quiz lagi tapi kayaknya waktunya sudah habis ya saya kembalikan lagi terima kasih kawan-kawan perhatiannya mohon maaf jika ada salah-salah Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih terima kasih sekali Kang Rian ini Kang ini saya tuh belajar ini tuh tiga semester loh ini padat banget bagus sekali ya jadi paparan tadi dari Kang Rian ini sangat kompleks dan sangat jelas sangat detail tadi sebenarnya ada request yang quiz yang pertama boleh ditampilkan lagi enggak Kang oke bentar ya saya ini kan dulu ada sorry quiz tadi ya ini ada dua kuis kita sebenarnya biar kawan-kawan enggak ngantuk aja nah yang pertama ini tadi masih ada yang penasaran sebenarnya sudah ada yang menjawab sih tapi masih ada yang penasaran nih sekalian-sekalian ada pertanyaan saja langsung ya mungkin saya juga akan mengundang Pak Endra sebentar ya ya Mas Andri ya Pak ini kita lanjut ke diskusi ya Pak ya betul tapi sebelumnya ini kan waktunya sudah lewat nih saya mohon permisi dulu apakah bersedia untuk menambah waktu ini mungkin 15 sampai setengah jam untuk sesi tanya-jawab ya mohon maaf nih sebelumnya karena nih materinya benar tadi kata Mas Andri ini sangat padat ini kalau dulu waktu saya ikut trading ini ini seminggu full dari pagi sampai malam ini saya mau coba jelasin ke kawan-kawan dalam waktu satu jam ya jadi mohon maaf kawan-kawan ini udah the most concise that I could give tanpa mengurangi esensi dari mungkin nih Mas Andri kalau nanti ada yang tertarik mungkin bisa khusus lebih lama waktunya lebih detail kali ya iya sepertinya memang harus ada sesi khusus nanti kalau ada request khusus nanti bisa 32 jam gitu lah oke sebenarnya ini ada pertanyaan ya sambil kita lihat mini quiznya silahkan peserta yang mau menjawab jawab nanti dapat materi yang khusus yang 100 ribu itu ya Mas Andri ya bagaimana ya mungkin bisa dijelaskan yang materi yang 100 ribu itu isinya apa banyak yang bertanya ini Mas Andri untuk yang 100 ribu saya kasih lebih detail ya jadi kalau ini di quiz ini kan saya langsung kasih jawaban kalau yang di materi yang itu saya akan kasih step by stepnya gimana kita dalam menentukan jawaban itu seperti apa terus untuk case tadi saya tambahin lagi dari sistem yang tadi kita bahas itu kan yang baru kita lihat satu aja ya sedangkan disitu sebenarnya ada tiga ini saya kasih lihat untuk yang dua lagi itu bagaimana jadi supaya kawan-kawan bisa lebih mengerti bagaimana menggunakan apa namanya standar kita ini yang tadi standar API RP 14C serta IC 61511 dalam mendesain safety instrumented system ini materinya kalau dulu saya ambil itu 10 ribu US dollar ini saya ini kan untuk 100 ribu rupiah 10 ribu itu ekivalen dengan 32 jam training ya itu ya oke silahkan ada pertanyaan Mas Andri beberapa ya ada pertanyaan nih Pak yang pertama untuk Pak Andri sebenarnya di Indonesia ini dari Pak Nanang Nanang Ardana institusi apa di Indonesia yang membuat referensi implementasi proses safety 4.0 apakah ada sistem auditnya atau hanya cukup imbawan saja nah ini satu pertanyaan yang menarik ya ini jadi memang tahun 2019 kemarin itu sudah sangat gencar sekali dan ramai sekali digaungkan industri 4.0 tetapi di tahun 2020 ini sudah gaungnya hilang kalah dengan COVID-19 jadi institusi secara definitif resmi itu belum ada ya tetapi dari kementerian perindustrian sebetulnya sudah membentuk suatu tim itu khususnya namanya adalah bahkan mengeluarkan suatu mekanisme untuk mengakses apakah industri itu sudah siap mengimplementasikan industri 4.0 itu adalah namanya making Indonesia 4.0 jadi itu dari kementerian perindustrian itu ada suatu komite yang nanti akan mengakses dan ada juga award ya bagi perusahaan perusahaan yang mengimplementasikan industri 4.0 dan sudah mendapatkan suatu nilai yang bagus jadi inisiatif masih ada di tangan kementerian perindustrian itu sejauh yang saya tahu ya mungkin kalau ada yang lainnya dan ada juga institusi jasa seperti TUV itu juga memberikan sertifikasi juga untuk industri 4.0 tetapi kalau dan juga servis untuk membantu asesmen dan bagaimana untuk melakukan digitalization oke sementara itu Mas Andri baik terima kasih Pak Andri baik pertanyaan selanjutnya nih untuk Kang Riyandi dari Ibutu Eka Widya Pratama beliau bertanya nih kalau di Chevron apakah sudah bisa High Integrity Pressure Protection System kalau sudah bisa parameter apa saja sih yang penting di sana High Integrity Pressure Protection System untuk beberapa fasilitas kita udah ya terutamanya untuk offshore parameter parameternya wah saya agak susah untuk disclose itu sensitive information jadi mohon maaf tapi saya bisa bilang untuk offshore kita gunakan High Integrity Pressure apa namanya protection system mohon maaf ya sekali lagi Pak comprehensive information baik terima kasih baik selanjutnya ini untuk kembali ke Pak Andri ini dari Ivan Noventry ini bahasa Inggris Pak pertanyaannya Pak I'd like to add or ask the usage of process safety 4.0 ah pakai bayisan Indonesia aja apa ya apakah bisa dilakukan sebagai keputusan saat memanage abnormal situation during emergency situation ya ini terima kasih pertanyaannya jadi memang sekarang juga sana ya jadi menggunakan big data analytics dan visualization itu jadi beberapa usaha sudah dilakukan dengan data-data tadi dianalisis kemudian bahkan diprediksi sehingga nanti disesuaikan dengan level amannya dimana bahkan kita bisa memakan prediksi kira-kira suatu device atau sistem itu akan fail itu kapan itu bisa dilakukan prediksi kita gunakan machine learning juga disana jadi menggunakan teknik-teknik yang pilar teknologi yang ada di industri 4.0 itu kita bisa lakukan hal tersebut baik terima kasih Pak Endra ke Kang Riyandi lagi saya mau nambahin sedikit ke Pak Endra jadi minggu lalu saya ada webinar juga sama kawan-kawan alumni mengenai machine learning application di proses safety jadi kita lagi ada proof of concept menggunakan data operational untuk detect leakage dan ini menggunakan machine learning ada beberapa algoritma ada kita pakai decision tree ada kita pakai random forest dan dari initial testing menggunakan semi real-time data itu dia udah bisa untuk ngasih tau jadi smart alarm bahwa ini ada leakage jadi aplikasinya untuk proses safety aplikasi industri 4.0 terutama big data and machine learning untuk proses safety itu very very ini lah ya very very applicable itu aja sih ya silahkan Mas Andri apa yang pertanyaan berikutnya oke ini dari Nanang juga nih sampai di level apa RCA harus dianalisa dengan cara human factor konsep sampai kita menemukan systematic cause jadi jadi ada persepsi dari kawan-kawan kalau RCA yang menganalisa human itu ujung-ujungnya nyalahin orang nah ini kita mau coba menggunakan penggetekatan baru yang tadi namanya operation learning itu untuk melihat bagaimana interaksi antara human dengan sistem sehingga kita bisa tahu apa yang perlu di improve dari sistem sehingga human ini bisa perform dengan lebih baik jadi kita akan melihatnya lebih ke systematic cause-nya ini bisa jadi next topic sih karena ini juga panjang cukup detail untuk didiskusikan tidak cukup mas Andi mungkin nanti next kita bikin ini ya RCA 40 mulai masuk 4.0 juga dalam RCA sebetulnya jadi mungkin peserta yang tertarik next kita adakan aja RCA 40 siapa siapa silahkan mas oke ini dari Pak Broto Suriono nih untuk Pak Endra sepertinya data yang dikolek dengan proses safety 4.0 ini akan sangat bermanfaat bagi user untuk dapat memahami mesin yang dikelola terutama untuk mengetahui histori mesin atau peralatan reliability engineering apakah benar demikian Pak apakah ada contoh untuk penerapannya yang dimana data tersebut bisa dikumpulkan secara bermanfaat untuk reliability engineering oke ya baik terima kasih pertanyaan jadi memang itu sudah terbukti tadi seperti katakan Mas Andi juga Prusokomisa juga dilakukan dan suatu yang sudah berani dipakai itu adalah kebanyakan dipakai di motor di motor itu sudah sekali sekarang hampir semuanya akan teknik tersebut dan juga ini sudah terbukti bahwa kita melakukan dengan mesin learning di motor itu sangat membantu sekali dalam memprediksi kemudian juga mengetahui reliability dari motor tadi jadi tekniknya bisa menggunakan beberapa teknik di machine learning di AI juga misalkan menggunakan naive bias random forest dan beberapa teknik yang bermacam-macam itu saat ini juga ada satu mahasiswa tugas akhir saya yang sedang menyelesaikan menggunakan teknik-teknik di machine learning untuk memprediksi breakdown dari motor ini dari data history motor motor menarik karena hampir motor yang ada itu biasanya sudah ada seperti sensor yang bisa kita tap datanya dibanding dengan yang lainnya sementara itu mungkin Mas Nandi mau menambahkan mengaguk-aguk terus tadi ya Pak kebetulan di role saya sebelumnya saya reliability engineer kita menggunakan data-data tadi untuk pompa motor dan pompa itu data-data kita pakai vibration terus discharge pressure flow rate dan itu kita fit ke adalah salah satu software kita industrial software sehingga dia nanti bisa ngasih apa namanya alert lah ke kita bahwa ini akan breakdown silahkan di cek komponen ini dan kita ada banyak success story-nya dimana kita bisa prevent total plan shutdown karena kita punya data-data ini jadi sangat-sangat memungkinkan untuk menaikkan reliability menggunakan industri 4.0 oke terima kasih tambahannya Kang Riyandi oke Kang tadi ada quiznya tadi ya coba di review Kang siapa ada yang ada yang menjawab benarkah gitu di chatnya coba kita lihat kayaknya ada deh ini siapa coba dipilih nih Kang siapa nih yang jawabannya benar nih ini rata-rata benar sih ini ada Sally ada hebat ini berarti udah ya kalau yang jawabannya betul diberi tanda ini Mas Riyandi supaya nanti bisa dikirimkan materi yang tadi spesial oke ini yang paling tepat siapa dia Mbak Sally ya Sally gimana cara saya kasih tanda nih ada Sally Gita Amelia oh Sally Gita Amelia ya mungkin bisa disebutkan jawabannya apa bisa tepat PCV kita menggunakan ball valve soalnya pressure itu perlu quick acting ball valve ini dia bisa quick acting LCV gunakan globe valve bisa globe bisa butterfly tapi globe juga oke untuk pressure transmitter gunakan strain gauge strain gauge ini dia paling lebar range of measurement range dan fiturnya paling lengkap terus untuk level transmitter gunakan ultrasonic ini bagus deh ultrasonic berarti dia ngerti bahwa ultrasonic ini masih bisa perform dengan baik untuk foamy surface ini kan kalau di apa di banyak kasus separator itu ada foam dan untuk beberapa jenis level transmitter lain itu karena ada foam ini jadi kacau ininya jadi yaudah very good baik selamat nih buat Sally Gita Amelia yang sudah menjawab dengan tepat selamat hadiah langsung bila ada salah-salah kata maupun kesalahan teknis dan teknis semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu secara langsung insya Allah secara langsung kita berdoa bersama supaya pandemi ini cepat segera berakhir baik baik saya ucapkan kembali terima kasih saya tutup acara workshop ketua workshop proses safety 4.0 kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Andri terima kasih mas Riyandi terima kasih kepada bapak ibu peserta yang sudah bergabung semudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita semua dan maaf tidak terima kasih semua pertanyaan karena masalah waktu terima kasih banyak Pak Endra mas Andri terima kasih kita ada workshop-workshop kedepannya lagi iya Kang Riyang sekarang posisi dimana saya di Duri mas di Duri saya dulu murid tes preskripsinya Pak Endra ini saya juga pasisnya sama Pak Endra juga sama banyak belajar dari Pak Endra berarti kita bimbingannya Pak Endra mungkin ini sambil santai ini kalau-kalau bapak ibu yang belum live bisa mau bicara langsung silahkan tidak lewat chat jadi mumpung Mas Riyandinya masih ada silahkan Pak di unmute sendiri saja ya silahkan saya ada waktu sampai jam 12 ya mumpung ada waktu kalau masih ada pertanyaan silahkan dimanfaatkan waktunya silahkan di unmute langsung bertanya atau mau berdiskusi halo halo Pak Mas Muhammad Riyandi Pak Endra Pak Endra saya berhenti saya kebetulan dihenti sama proses safety consultant it's very interesting penjelasannya tadi saya sebenarnya tadi juga pengen tertarik lebih jalan tentang safety instrumented system safety instrumented function kalau misalnya ada opportunity untuk another workshop webinar please invite saya saya sudah berkawan sama Pak Muhammad Riyandi di LinkedIn Pak Endra mohon di accept Pak Endra mohon di accept saya di LinkedIn siap Pak itu saja Pak sedikit komentar dari saya Pak terima kasih terima kasih Pak Broto terima kasih Pak Broto sampai-sama Pak halo selamat siang Pak izin bertanya silahkan Pak siapa ini Pak Abu Basar atau Pak Ahmad Bidawi yang mau bertanya Abu Zar oh Pak Abu Zar silahkan Pak Abu Zar ya sebentar ya saya aktifkan dulu ya terima kasih ini untuk siapa tadi Insinyur Muhammad Riyandi ya ya betul pertanyaan saya singkat dan simple dan seri kita jumpai di jalan-jalan saya ingin nanya sejauh mana atau lebih efektif mana ya kira-kira di sisi safety untuk misalnya tanki penimbunan apa namanya fluida atau gas itu apakah dari sisi safety apakah lebih efektifnya di ruang terbuka atau di gali tanah ditutup seperti itu karena gini kita juga melihat di lapangan rata-rata dari sisi penampungan fluida apakah gas dan semacamnya itu ternyata dia bulat tidak membentukkan sudut apakah itu juga membahaya untuk safety itu mungkin dari sisi fisika dan safety terima kasih saya kembalikan oke ini berarti storage ya storage tank storage tank untuk gas saya agak masih belum menangkap kalau misalnya di ruang terbuka itu seperti apa ya apakah dia open vent kalau open vent itu sama sekali tidak boleh by regulation by safety karena gas ini combustible jadi kalau misalnya kita buka dalam open atmosphere terus escape gasnya itu sudah loss of containment langsung tadi sesuai penjelasan Pak Endra itu sudah masuk dalam proses safety event saya tambahkan seperti ini misalnya sebuah tabung tanki penyimpanan gas atau katakanlah semacamnya yang berbentuk tekanan tinggi dia penempatannya misalnya di ruang terbuka itu dimaksudnya di lapangan atau area workshop atau dekat workshop gitu atau lebih baik misalnya jika proyek itu skala besar digali ditimbun ditutup tanah itu mungkin jaminan safety lebih aman saya disini lebih aman mana Pak? saya belum ada pengalaman disitu sih cuma kalau bisa saya ini kan as long as dia jauh dari sumber panas oh Kak Kakak ada masuk ini halo ini ada banyak noise ya ya silahkan silahkan ya jadi selama tidak terexpose ke sumber heat sumber apa lagi namanya explosion it's okay sih mau ditaruh di luar atau di dalam ditimbun kalau kita mau nimbun berarti kan ada tambahan cost lagi tuh disitu kalau dari sisi proyek saya ngeliat dari sisi proyek engineer ya saya mesti ngeliat dulu nih dengan tambahan cost buat gali ini apakah pasti ekonomik buat proyek saya kalau tidak ekonomik saya biarin di open open condition aja tapi saya tambahin safeguard bahwa lokasi itu jauh dari tadi sumber-sumber energi panas ataupun ignition source seperti itu sih itu trade-off harus kita lihat antara safety sama cost itu mungkin bisa saya semoga cukup penjawab mas Rian boleh saya tambahin dikit saya berosok silahkan mohon maaf saya melengkapi aja dari penjelasannya mas Rian tadi dari pertanyaan bapak tadi mungkin gini aja Pak kalau bapak mau memutuskan apakah itu ditaruh di atas atau underground bapak lakukan yang namanya tadi sudah dijelaskan proses sehat analisis Anda bisa berbagai macam potensi bahayanya kalau di atas atau kalau di underground kemudian juga Anda bisa define worst case senarionya sehingga nanti Anda bisa dari situ bisa meng-create berbagai macam barrier kalau kita bicara botai cuman biasanya begini yang saya tahu ya yang saya temui di beberapa klien petrochemicals atau oil and gas company kalau gas itu kayaknya jarang di bawah tanah deh yang saya tahu ya mohon maaf mungkin kalau mungkin ada ada masukan dari yang lain karena kalau misalkan dia bocor dia ditaruh di bawah tanah itu gasnya akan tercontain di bawah tanah dan itu nanti bisa mencapai exposure levelnya dan kalau ketemu source of ignition baik itu statik atau mungkin listrik atau wadah itu wah itu ledakannya bisa lebih ngeri juga nanti bisa ya struktur bawah tanah itu meledak blur gitu ya itu-itu kalau di bawah tanah tapi kalau misalkan di atas kalau misalkan bocor biasanya sih ya kalau gas LPG atau LNG itu kan dikasih odoran jadi ada smellnya gitu nah sebelum getting to the worst scenario kalau di atas ya itu bisa terdetektor lebih dahulu mungkin seperti itu aja tambahan dikit mas Riyandi luar biasa pak Bruto ya memang benar sih tadi kita memang perlu harus ini ya PHA dulu ya kita lakukan assessment dulu cuma ya generally untuk gas benar tadi kata pak Bruto kita tidak tidak taruh underground itu resikonya lebih tinggi tanpa perlu kita melakukan PHA itu udah langsung kelihatan benar sekali oke silahkan tadi mas Ahmad Bidawi mau nanya silahkan perkenalkan pak nama saya Ahmad Bidawi saya ingin mau menanya yang pertama saya tertuju kepada Pak Muhammad Riyandi tapi saya memang di labeng ya kayaknya masih masih muda yang pertama saya tinggal di Duri bang abang di kompet mana ya kalau boleh tahu oh sensitive information tapi nantilah ya apakah bagian harus dipublikasikan atau tidak tapi harapannya apabila ada waktu saya bisa diskusi banyak karena saya lulusan elektro ke konsentrasi instrumen dan instrumentasi dan kontrol dan saya ingin mau menanyakan saya masih punya pengalaman baru 2 tahun di OLDN selama saya bekerja sampai saat ini tapi saya masih butuh ilmu ataupun sertifikasi yang saya ikuti nah saya masih bingung apa saja sertifikasi yang harus perlu saya ikuti dan ilmu-ilmu saya selalu padatkan untuk bisa bersaing untuk ke depannya apalagi menghadapi industri 4.0 seperti itu makasih salah satunya bisa ngambil magister under Pak Endra saya juga dulu muridnya Pak Endra kalau mau belajar sendiri untuk machine learning data science banyak banget di luar bisa lihat di youtube bisa bisa ambil apa course di Coursera atau Udemy atau data banyak banget lah kalau mau dan itu kalau menurut saya sih akan sangat menambah ini kita ya menambah kompetensi kita untuk bersaing karena tadi ke depannya big data is going to be the new hype industry ya kalau mau belajar ke sana itu akan sangat baik kalau untuk instrumentasi kontrol sendiri sertifikasi ada beberapa sih yang untuk spesifik bisa ngambil di ISA untuk certified automation professional bisa ngambil di TUV untuk apa namanya functional safety functional safety expert untuk SIS bisa ke Exida untuk certified functional safety professional atau certified functional safety expert cuman memang kalau untuk yang tadi itu pengalaman tidaknya ditabung dulu 5 tahun mereka butuh 5 tahun minimal entar kalau yang untuk expert 10 tahun sama ya banyak exposure ke kerjaan-kerjaan yang membutuhkan desain ataupun commissioning instalasi instrumentation supaya lebih familiar itu sih kira-kira dari saya terima kasih banyak mas Andy betul sebagai tambahan bisa kalau tertarik S2 bisa S2 instrumentasi dan kontrol diajarkan otomasi big data dan juga machine learning yang terkait dengan industri proses jangan lupa pembimbingnya Andrea Julianto tempat sekali saya sebelum lulus langsung dapat saya belajar dari Pak Andrea terima kasih Pak Sudirman Assalamualaikum selamat Pak selamat siang terima kasih atas kesempatannya Pak Andrea Pak 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 putus-putus Pak Pak moderator kebetulan kebetulan keluar ruangan keluar ruangan dahulu Pak Sudirman atau diketik saja di chat Pak kalau bisa suaranya masih ini kita coba jawab di sini halo kedengeran oke baik terima kasih terima kasih kesempatannya perkenalkan saya Sudirman Basri saya backgroundnya mekanikal saya juga saya lama di mining di proses di mining di proses plan dan baru bergabung juga di oil and gas salam kenal Mas Rianti saya juga baru bergabung di Sepron baru 3 bulan pertanyaan saya pertanyaan saya begini Mas kalau di di proses safety management ini kan saya lihat lebih advance ya artinya di mining juga di proses di plan di proses plan di mining juga menerapkan yang seperti ini cuma mungkin saya bertanya untuk proses safety instrumented design ini apakah ada perbedaan yang spesifik dengan dengan aktivitas berupa hazard dan hazard biasanya di proyek terus apakah dia lebih advance atau mungkin dia equivalent lebih saat ini di oil and gas itu yang digunakan terus yang kedua menyangkut hubungannya dengan 4.0 apakah kita di industri saat ini ada kecenderungan untuk proses safety information ini maupun proses seperti skadanya itu sudah ada kecenderungan apakah akan bisa diakses lewat HP atau bagaimana bisa dikontrol lewat HP atau Android equipment atau bagaimana nanti kira-kira mas arahnya sehingga karena kan kita tahu 4.0 ini kan semuanya ujung-ujungnya lewat HP yang aksesibel dimana-mana seperti itu oke nanti mungkin Pak Edra bisa nambahin ya ini saya coba jawab jadi pertama untuk SIS SIS ini setelah kita melakukan HAZID Pak Sudirman kita melakukan HAZID langsung HAZOP kita sudah tahu apa saja cost and consequence-nya terus kita bisa list out safeguard-nya kalau misalnya nanti dari safeguard yang sudah kita identifikasi kata kita memperlukan separate safety system yaitu kita tambahin lah SIS disitu karena SIS ini mahal sistemnya mahal jadi untuk di Sumatera setahu saya enggak ada kita pakenya justru untuk di offshore karena itu komponen cost-nya untuk industri 4.0 untuk monitor mungkin bisa tapi untuk kontrol enggak itu ada di standar ISA kalau enggak ISA berapa ya cuma saya lupa tapi saya ingat CES-nya sih di Chevron Engineering standarnya ada di state disitu bahwa untuk kontrol itu kita tidak diperbolehkan dari bisnis network ini kan antara apa namanya antara proses sama bisnis itu kalau kita lihat network arsitekturnya berbeda itu nanti disana ada what we call delimitary zone dimana itu memisahkan antara control layer atau proses layer sama bisnis layer ini fungsinya untuk menjaga supaya safe proses kita enggak ada meminimalisir kemungkinan ada security bridge ke situ kalau misalnya digabung ada orang masuk hacker masuk ke sistem bisnis kita dia bisa ngontrol gathering station kita misalnya dampaknya gimana langsung katastrophic kan jadi kalau untuk monitor mungkin bisa dan sekarang arahnya sudah mulai ada ke arah sana tapi untuk ngontrol big nono mungkin Pak Indra silahkan Pak kalau bisa ada yang mau ditambahin Pak terima kasih saya bisa menambahkan jadi sebetulnya dikatakan Mas Rian di tadi kalau mau pakai network itu bisa tetapi pakai yang ISA 100 nah itu dia sudah ada kategori bisa untuk safety dan untuk kontrol jadi bukan suatu wireless yang umum kalau untuk yang ke handphone itu paling monitoringnya saja karena apa ya kalau pakai handphone kan reliability jaringannya kemudian security jaringannya juga itu juga akan menimbulkan pertanyaan yang besar sendiri dari segi safety-nya jadi itu paling hanya untuk monitoringnya saja bisa dilakukan jadi sekadar untuk ini saja untuk kontrol untuk safety kontrolnya kita masih perlu suatu jaringan yang khusus dan itu belum tersedia untuk semua aplikasi sekadar itu mungkin bisa menjawab Pak baik terima kasih Pak Sandi Pak Rian Pak Endra apa-apa Pak Sudirman silahkan ada dua lagi itu mungkin saya pamit bagaimana ini ada dua Pak Rian sama Pak Supriyadi silahkan Kang Rian dulu oke silahkan Assalamualaikum Mas Rian Di salam dengan saya Rian dari Dumai saya bekerja di salah satu perusahaan Best Oil Plan oke ingin bertanya tentang kondisi dam separator ya untuk compare aja apakah sama untuk safety device yang dipakai di Chevron dengan yang saya pakai di perusahaan sendiri mungkin sedikit tadi saya perhatikan mengenai kondisi di dam separator yang ada di Chevron tadi ya mungkin secara prosesnya hampir sama dengan yang ada di tempat saya ada tiga fase yang dipisahkan yaitu gas liquid yaitu hidrokarbon sendiri dengan water nah untuk di tempat saya bekerja itu safety device-nya ada berupa internal logic yang dipasangkan untuk mencegah level high-high yang ada di separator charging ke kompresor kebetulan gas yang ada di separator kami itu di recycle kembali untuk diolah menjadi H2 recycle atau hydrogen recycle jadi diproses lagi dengan menggunakan recycle gas kompresor untuk safety device sendiri itu dipasang interlogic jadi seandainya levelnya untuk high-high interlogic bekerja dia men-clipkan kompresor sendiri nah yang ingin saya tanyakan untuk di Chevron sendiri apakah sama halnya seperti itu atau ada instrumen lain yang mengkontrol untuk mencegah terjadinya charging di kompresor terkhusus untuk seandainya itu kompresor high-pressor ataupun H2 kompresor terima kasih mungkin itu aja sebenarnya yang tadi saya kasih contoh itu bukan Chevron karena kalau saya harus ngasih contoh yang di Chevron mungkin materinya nggak akan dirilis di sini itu company sensitive information secara garis besar tadi yang penjelasan mas Rian itu sesuai dengan API RP14C maupun IEC 61511 dan kami juga follow standar itu jadi ya secara garis besar sih sama secara garis besar sama itu sih lebih kurang sama mas ya secara garis besar sama karena standarnya juga yang digunakan sama oke silahkan satu lagi Pak Supri silahkan Pak oke oke bisa didengar Pak suara saya ya oke baik oke Pak terima kasih Pak untuk kesempatannya perkenalkan nama saya Supri Pak saya ingin bertanya jadi di tempat saya bekerja itu bergerak di bidang welding welding kami punya gas storage di situ kami punya argon argon mix kami punya oksigen CO2 sama aduh satu lagi saya lupa jadi yang ingin saya tanyakan itu Pak gimana ya Pak caranya menjelaskan ke manajemen dan lead manajemen terutama antara cost dan safety itu comparison itu seperti apa Pak jadi kemarin itu saya ditanya kebetulan jadi ketika production tidak jalan palep gas yang ke arah soft floor itu kami cut off nah jadi si tank ini dia kan punya maximum pressure jadi ketika flow rate yang gak jalan dia safety palepnya nge-release terus jadi volumenya itu berkurang kira-kira seperti itu pertanyaannya Pak pertama sih bisa pakai metode HAZOP jadi kita coba identifikasi costnya tadi ada leakage kalau saya tangkap ada leakage terus dampaknya karena leakage ini gas combustible itu bisa apa namanya bisa jadi ledakan terus fatality terus bisa kita quantifikasi lebih jauh lagi misalnya kalau misalnya situ terjadi ledakan shop kita meledak berapa itu duitnya terus kita kita terus kita list lagi safeguardnya apa aja tadi aksi Bapak untuk mematikan itu bagian dari safeguard itu namanya apa namanya personal response to abnormal condition terus di list aja safeguard-safeguardnya apa terus kasih lihat ke management ini untuk kondisi seperti ini itu apa namanya dampaknya sekian severity dari dampaknya itu sekian bisa ada orang meninggal ada apa bisa pakai nanti matrix 5x5 yang tadi sempat saya share terus list out lagi ininya apa namanya safeguard-nya safeguard itu ntar tentukan berapa kemungkinan dari kejadian itu terus nanti dilihat berapa resikonya kalau bisa resikonya tinggi dan management confident dengan itu ya go ahead berarti kalau misalnya nanti ada kejadian lagi management sudah tahu dan mau bertanggung jawab terhadap itu ya saran saya sih dengan apa namanya hasil dari pemaparan itu itu didokumentasikan dan ada mini soft meetingnya ada tanda tangannya jadi kalau misalnya nanti kejadian terus apa namanya ya semoga ya gak kejadian management yang disana bertanggung jawab terhadap itu itu salah satu yang bisa saya sarankan sih Pak saya lupa memberitahu tadi Pak jadi leakage-nya itu itu protection leakage jadi di safety valve-nya itu ketika sitang flow ke operation di cut off produksi gak ada gas gak dipakai lah kira-kira gitu nah jadi si menjaga pressure-nya si tank ini karena dia atmosfer ya pakai vaporizer ambient vaporizer jadi ketika dia di atas pressure misalnya 17 bar dia akan merilis si gas itu jadi gas itu terbuang jadi itu memang by system dia akan merilis ya manajemennya komplain gitu kenapa kita buang-buang gas ya kalau kayak gitu berarti hazopnya dari sisi ini dong dari sisi overpressure bisa pakai template yang tadi saya ini sih yang tadi saya share sih asusnya sama kita mau overpressure ini berarti masuknya ke pressure safety valve-nya dia akan nge-relief pada saat pressure mencapai satu nilai set point tertentu ya kalau misalnya ini kita remove berarti kan nanti likelihood ini akan naik tuh likelihoodnya akan naik sehingga risikonya akan lebih besar ya kalau misalnya manajemen gak masalah dengan itu ya buatkan aja MOM-nya karena somebody has to take the blame itu yang saya pelajari kalau misalnya ada proses safety event dan itu tidak di apa ya tidak di identifikasi dengan baik atau sudah di identifikasi dengan baik tapi tidak ada yang mau bertanggung jawab soal itu ujung-ujungnya nanti yang di bawah lah siapapun engineer atau siapa has to take the blame ya we don't want that kan jadi ya saran saya sih seperti itu oke udah ini mohon maaf kawan-kawan udah mau ini makan siang saya juga ditungguin nama istri terima kasih terima kasih banyak Pak Endra Mas Andri teman-teman terima kasih Mas Andri semoga apa-apa semoga ditutup Mas Andri ya silahkan Mas Andri sudah ditutup sebenarnya Pak dari tadi Pak ditutup yang kedua acara resmenya sudah tutup sebenarnya dari tadi ya tapi ya kita tutup lagi terima kasih kepada semua peserta yang masih setia bersama kami disini masih 200 peserta ini setia menunggu ini karena memang menarik banget sih Pak ini Pak yang biasanya dipelajarnya tiga semester nih Pak ini cuma satu jam semua full kalau mengundang pembicara kalau pakai bayar juga mahal ini tuh ini masanya di bayi hati gratis ini itu dia luar biasa Kang Riyandi oke mari kita tutup acaranya terima kasih untuk para peserta sekian dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih Mas Riyandi ya makasih banyak Pak Indra sama-sama nanti yang lain kali ya gimana RC40 siap Pak siap ya oke ya kita rekabarin aja Pak ya oke ya selamat siang semuanya semuanya ya semuanya terima kasih terima kasih Mas Andri ya Pak mungkin lanjut bimbingan kita Pak oke mau kapan mau kapan mungkin Senin saja Pak ya ya oke hai bapak-bapak saya tutup ininya zoomnya hai bapak-bapak